Waktu terus berjalan, dari gelap hingga fajar, kini sudah pagi hari ketujuh. Setelah pemurnian, Luan dan Lihan telah mencapai materi ke-40. Dari tadi malam hingga sekarang, Luan berkonsentrasi pada pemurnian pilnya sendiri, dan tidak memperhatikan yang lain. Tapi dia juga sangat jelas tentang pergerakan tiga orang lainnya, sekarang dia telah menjadi pemimpin, yang lain menunggu dia melakukan kesalahan, dan belajar darinya. Luan tentu saja tidak ingin melakukan ini, tapi tidak ada cara lain, selalu ada seseorang yang harus mengambil langkah pertama. Lihan dan Sun Zong mengikuti dari belakang, dengan dua materi lebih sedikit darinya, sedangkan Liu Heng, dia baru saja melewati materi ke-5 dengan susah payah. Matahari menyinari wajah penonton, karena tak terhitung banyaknya penonton yang sudah berbaring, baik berbaring atau duduk, tertidur satu demi satu. Bahkan tanah di luar tempat lomba pun sama, banyak tenda dan rumah didirikan, dan di dalamnya ada orang-orang yang tidur. Matahari bersinar menyilaukan, membangunkan orang-orang ini. Adapun bagi semua alkemis yang ingin mempelajari sesuatu, setelah menonton selama enam hari enam malam, mereka akhirnya tidak tahan dan mulai merasa mengantuk. Jika enam hari enam malam biasa tanpa tidur, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi orang-orang ini, tetapi jika mereka berkonsentrasi menonton, itu akan menghabiskan banyak energi, tetapi mereka juga mengagumi empat orang di dalam. Tempat kompetisi bahkan lebih dari mereka, dan bahkan lebih dari mereka, mereka mampu bertahan sampai sekarang. Ratusan ribu orang menguap, dan enam orang di platform tinggi wasip jelas-jelas lelah. Salah satu dari mereka melihat kemajuan Luan, dan akhirnya mendapatkan kembali semangatnya, dan berkata kepada yang lain, segera, Lin Xiaoliu ini akan menyempurnakan materi ke-44. Ketika lima orang lainnya mendengar hal itu, mereka semua membuka mata dan menunduk, bahkan ada yang tertidur di atas meja. Material ke-44 ini merupakan rintangan ketiga, dan bisa juga menjadi tempat dibukanya daerah aliran sungai. Setengah jam kemudian, waktunya hampir pukul sembilan, Luan selesai menyempurnakan material ke-43, dan dengan lambayan tangan kanannya, sebuah tanaman di platform pemurnian alkimia langsung muncul di tangannya. Ini adalah tanaman yang lengkap, apalagi bukan tanaman yang dimurnikan, perlu dimurnikan langsung di tempat, jika tidak maka akan menguap. Menurut manual alkimia, jus dari tanaman ini perlu diekstraksi, jus ini memiliki vitalitas dan vitalitas yang kuat, dan dapat membuat pil berumur panjang. Seseorang harus tahu bahwa pembawa rasa ilahi haruslah makhluk hidup. Itu harus hidup. Cairan murni tidak dapat membawanya. Dan jus ini mampu melakukan hal itu. Yang disebut pemurnian adalah mengekstraksi semua sari tanaman dan menambahkannya ke dalam cairan. Pemurnian bahan ini sangat sederhana. Tidak perlu menggunakan api sama sekali. Yang perlu dilakukan hanyalah menggunakan kekuatannya untuk mematahkan tanaman dan mengekstrak sarinya. Tindakan semacam ini bisa dilakukan oleh alkemis yang sedikit lebih kuat. Namun, saat Luan hendak menghancurkan tanaman itu dan mengambil sarinya, yang melayang di atas telapak tangannya dan hendak memasukkannya ke dalamnya, dia tiba-tiba berhenti dan berhenti. Lihan dan Sunzong, yang diam-diam mengamati Luan, sedikit terkejut dengan penghentian mendadak ini. Bukan hanya dua orang ini, tapi enam orang di platform juri dan tujuh wanita di ruang VIP Kerajaan Southern Cloud juga sama. Orang-orang ini sedang menatap Luan. Mereka semua agak heran, tapi emosi mereka berbeda. Benar sekali, Luan berhenti karena dia merasa sari tanaman di tangannya agak berbeda dari cairan yang dia saring sebelumnya. Melihat cairan mendidih di tungku alkimia, dan kemudian melihat jus di telapak tangannya, Luan mengerutkan kening. Baginya, ini adalah pil yang sama sekali tidak dikenal, dan sebagai pemimpinnya, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk atau referensi apapun. Setiap keputusan yang dia buat yang melebihi isi manual alkimia berarti dia mengambil risiko yang sangat besar. Jika dia gagal, itu berarti pemurnian enam hari enam malam sebelumnya akan sia-sia, dan dia harus memulai dari awal lagi. Luan mengerutkan kening dan berdiri di tempat yang sama, memikirkan berulang kali waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Akhirnya, Luan menarik nafas dalam-dalam, melihat cairan mendidih di tungku alkimia, dan memasukkan tangan kirinya ke dalam tungku. Seketika, udara dingin menyembur keluar, dan cairan mendidih perlahan menjadi dingin, menjadi semakin tenang. Tidak hanya tenang, seluruh cairan bahkan menjadi sedikit dingin, tanpa sedikitpun rasa panas. Setelah melihat ini, Luan menuangkan jus ke telapak tangannya. Luan tidak menaruh jus di permukaan, tetapi menuangkannya langsung ke lapisan paling dalam, lalu menunggu dengan tenang tanpa melakukan apapun. Dia memperhatikan jus itu perlahan-lahan terpisah dan menyebar ke segala arah, seperti titik-titik cahaya bintang yang perlahan menutupi bagian bawah, berkilau dan tembus cahaya. Inilah cahaya vitalitas. Namun, cahaya ini berangsur-angsur menghilang dari kilatan cahaya, dan akhirnya menghilang ke dasar cairan. Luan mengerutkan kening, dan menggunakan indera ketuhanannya untuk merasakan perubahan dalam cairan, dan menemukan bahwa indera ketuhanan di dalamnya sangat kuat, seolah-olah telah memperoleh vitalitas. Tidak hanya itu, Luan, yang memiliki ki abadi, juga sangat peka terhadap vitalitas, dan juga dapat merasakan perubahan kehidupan cair di tungku alkimia, menjadi semakin kuat. Luan tersenyum, dia benar. Tanaman ini sejuk saat disentuh, yang berarti merupakan benda dingin dengan atribut yin. Oleh karena itu, sebelum menambahkan cairan, suhu cairan harus diturunkan, jika tidak, cairan yang mendidih akan langsung mematikan kehidupan, dan kemungkinan besar dingin dan panas tanaman akan berbenturan dengan hebat, sehingga mengakibatkan ledakan lagi. Adapun mengapa ditempatkan di bagian bawah, itu sangat sederhana. Seperti kata pepatah, yin ada di dalam yang, dan yang berada di luar yang. Yin adalah makanan yang, dan yang adalah perlindungan yin. Yin pasti berada di lapisan terdalam, inilah jalan langit dan bumi. Setelah menunggu 10 menit berikutnya, Luan yakin bahwa semua kekuatan hidup atribut yin telah diubah menjadi vitalitas murni, dan kemudian suhu secara bertahap meningkat, dan cairan menjadi panas mendidih lagi, dan dia mengambil materi ke-45 di tangannya. Dia meninggal. Enam orang dimimbar juri tercengang, dan mereka melihat tindakan Luan dengan takjub. Apakah anak ini monster? Dia sebenarnya tidak gagal. Faktanya, di antara tiga tantangan pertama, tantangan ini adalah yang paling membingungkan, karena jumlah bahan tanaman adalah yang paling banyak di antara bahan untuk menyempurnakan pil memikat tiga garis. Khusus pada penyempurnaan 43 material pertama, terdapat sebanyak 29 jenis material tumbuhan, dan yang lebih penting tidak ada persyaratan pemurnian khusus, sehingga material ke-44 ini sangat membingungkan. Secara umum, sangat mudah bagi apoteker untuk mengekstrak tanaman dan membuangnya seperti sebelumnya, sehingga menyebabkan ledakan. Bagaimana anak ini bisa begitu berhati-hati? Mungkin ini juga disebabkan oleh fakta bahwa Luan memiliki api suci surga ke-9 dan es dalam, dua roda takdir dengan yin ekstrim dan yang ekstrim. Bukan saja dia tidak takut panas dan dingin, tapi dia juga sangat sensitif terhadap panas dan dingin. Oleh karena itu, ketika ia menyentuh tanaman tersebut, meskipun tekstur dan suhunya sama dengan bahan lainnya, ia dapat langsung merasakan perubahan panas dan dingin di dalamnya. Melihat Luan berhenti di materi ke-44, Li Han dan Sun Zong pun berhenti berpikir. Keduanya sangat ahli dalam memurnikan ramuan. Setelah merabah bagian dalam tanaman dengan hati-hati selama beberapa saat, mereka menemukan rahasianya. Mereka menghancurkan tanaman itu dan meletakkannya di bagian bawah, dan membiarkan vitalitasnya diserap dan diubah sedikit demi sedikit. Sun Zong menoleh ke kanan dan melihat ke arah Luan saat dia sedang mengubah tanaman. Anak ini mampu memahami hal ini, yang membuat Sun Zong semakin menghormati keterampilan alkimia anak ini. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan, mengagetkan ketiga orang yang sedang melakukan pemurnian. Untungnya, hal itu tidak mempengaruhi pekerjaan pemurnian mereka, atau akan terlalu mengganggu. Luan mengerutkan kening dan melihat ke depan. Di depannya, Tungku alkimia Liu Hang mengepul dengan asap tebal yang membubung ke langit. Baru saja, dia melemparkan inti kristal ke dalam Tungku, yang menyebabkannya meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Hang benar-benar marah. Mungkin karena dia marah dengan penghinaan itu, tapi dia terus meninju kuali seperti orang gila, menyebabkan kuali berdengung. Di antara ratusan ribu orang yang hadir, beberapa yang lebih lemah bahkan pingsan karena shock. Enam orang di platform juri mengerutkan kening. Salah satu dari mereka segera berteriak, jika Anda membuat suara apapun yang tidak ada hubungannya dengan pemurnian ramuan, Anda akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari kompetisi. Mendengar ini, tubuh Liu Hang gemetar. Dia menatap platform juri dengan perasaan tidak nyaman. Jika mereka berasal dari empat kerajaan, dia akan berbalik dan pergi. Namun, orang-orang ini berasal dari sekte dan dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Dia hanya bisa duduk dan merajuk, bertanya-tanya mengapa inti kristalnya bermasalah. Sun Zong memandang Liu Hang dengan jijik dan berkata pada dirinya sendiri, kamu bahkan tidak tahu cara menyalin. Biasa-biasa saja. 1392. Setelah tiga rintangan pertama, akan ada stabilitas yang panjang. Seperti kata pepatah, segala sesuatunya sulit pada awalnya. Setelah materi ke-44 disempurnakan, skala dasar penyempurnaan ditetapkan. Namun, meski tidak ada jebakan atau kesalahpahaman, penyempurnaan setiap material membutuhkan kemampuan pengendalian api dan manipulasi yang sangat kuat. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Bagian operasi ini saja sudah lebih sulit daripada menyelamatkan pil pembalikan yang... Masalahnya, juri mengetahui sulitnya penyempurnaan pil ini, namun empat orang di ruang kompetisi tidak. Hal ini terutama berlaku untuk Luan. Sebagai pemimpin, dia harus hati-hati menimbang setiap bahan di tangannya dan berpikir sejenak sebelum memasukkannya. Untungnya, tidak ada yang salah. Dari siang hingga malam, Luan telah menyempurnakan materi ke-90. Dia memiliki lebih dari separuh materi. Setelah langit menjadi gelap, banyak orang yang tertidur. Beberapa dengkuran guru surgawi begitu keras sehingga diusir oleh staff. Setiap malam akan sangat sepi. Selain cahaya bulan dan bintang, yang ada hanya cahaya dari empat tungku alkemis. Luan mengerutkan kening. Dia melihat tungku di depannya dan terus mengendalikan api untuk mengubah suhu. Meski semuanya stabil, ekspresinya sangat serius. Ini karena dia sangat lelah. Saat itu malam ke-7, tujuh hari penyempurnaan terus-menerus telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Meskipun kesadaran ilahinya kuat dan didukung oleh kekuatan bintang ramalan, sebagai guru surgawi tingkat 7, sangat sulit baginya untuk secara paksa menyempurnakan pil tingkat 8. Selain itu, pengendalian kebakaran yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tingkat 8 dapat digambarkan sebagai tidak normal. Dia sangat lelah. Meskipun dia akan lelah ketika dia berkultivasi secara normal dan dapat menghidupi dirinya sendiri hingga batasnya sebelum beristirahat, pil pemurnian berbeda. Dia kadang-kadang bisa terganggu ketika dia lelah berkultivasi, tetapi pil pemurnian tidak memungkinkan terjadinya kesalahan apapun. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dan kiri. Apakah mereka bertiga tidak lelah? Tidak, justru sebaliknya, mereka bertiga sudah lelah. Mungkin karena beberapa alasan khusus, kesadaran ketuhanan Luan jauh lebih kuat daripada orang-orang pada level yang sama. Apalagi setelah diperkuat oleh kekuatan bintang ramalan, hampir bisa dibandingkan dengan orang-orang dengan level yang lebih tinggi. Laut spiritualnya hampir tidak berbeda dengan laut spiritual guru surgawi tingkat 8, tetapi dia sendiri tidak mengetahuinya, jadi Sun Zong dan Liu Hang sudah lelah. Sun Zong, sebaliknya, tidak terlalu lelah karena dia beristirahat di tengah-tengah. Ketika dia menunggu Luan menyempurnakan pil ke-20, dia beristirahat sepanjang hari. Liu Hang juga sama, hanya saja dia tidak sabar, yang menyebabkan kekuatan mentalnya menjadi sangat lelah. Adapun Li Han, dia memang lelah. Dia dan Luan hanyalah guru surgawi tingkat 7, tetapi jelas bahwa kekuatan spiritualnya juga tidak biasa. Dia sebenarnya mampu menyamai Luan dan masih bertahan hingga sekarang. Meskipun Li Han mengerutkan kening, tubuhnya masih tegak dan dia tidak rileks sama sekali. Dia mengendalikan apinya dengan sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Namun, ini hanyalah awal dari kelelahannya. Sedangkan untuk kelelahan, itu akan menjadi masalah yang sulit sepanjang proses pemurnian pil. Dia tidak bisa berhenti menyempurnakan pil ini. Jika tidak, jika memakan waktu terlalu lama, cairan dalam tungku pil akan kehilangan efeknya. Alkimia harus diselesaikan dalam sekali jalan dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa beristirahat. Sejujurnya, Luan menyesal tidak beristirahat selama sehari setelah penyucian. Lagi pula, kompetisi ini tidak membutuhkan waktu, jadi kenapa dia terburu-buru. Mata Luan bermartabat saat dia berkonsentrasi pada pemurnian. Setelah beberapa saat, akhirnya dia mencapai materi yang ke-100. Mata ke-6 orang di platform tinggi wasit menjadi dingin. Materi yang ke-100 akan menjadi kendala ke-4 dalam pemurnian. Efek dari pil mempesona tiga garis adalah membingungkan, menyerang, dan mengubah kekuatan spiritual seseorang. Dengan kata lain, ia harus memiliki kekuatan halusinasi yang kuat. Materi sebelumnya mengandung kekuatan spiritual dan kekuatan hidup yang kuat, tetapi tidak memiliki kekuatan halusinasi semacam ini. Materi ke-100 ini adalah jenis materi pertama yang menyerang kekuatan spiritual. Bahan ini merupakan bunga yang belum dimurnikan sehingga perlu digunakan dan dibuat langsung di tempat. Yang benar-benar dibutuhkan untuk memurnikan pil adalah serbuk sari di dalamnya. Luan mengupas serbuk sari dari bunganya dan memisahkannya sedikit demi sedikit. Menurut manual pil, selama efek halusinasi dari serbuk sari dituangkan ke dalam tungku pil panas yang mendidih, berbeda dengan kesalahan dan jebakan dalam operasi pemurnian, itu ditulis dengan sangat jelas. Secara umum, untuk dapat menulis metode pemurnian dengan jelas, tidak akan ada kesalahan, jika tidak, manual pil akan salah. Luan melihat ke tungku pil dengan suhu sempurna dan dengan lembut menaburkan serbuk sari di dalamnya. Saat serbuk sari bersentuhan dengan tungku pil panas yang mendidih, masalahnya muncul. Metode pemurnian Luan tidak salah, dan metode pemurniannya tidak salah. Jika dia terus menyempurnakan seperti ini, dia akan berhasil. Tapi masalahnya bukan terletak pada tungku pil, tapi pada Luan sendiri. Saat serbuk sari bersentuhan, kekuatan spiritual dan kekuatan halusinasi menyatu. Dalam proses peleburan keduanya, tidak dapat dihindari bahwa kekuatan spiritual akan dilepaskan. Ini juga merupakan proses yang harus ada dalam pil pemurnian. Tapi masalahnya adalah kekuatan halusinasi bunga itu sangat kuat. Dengan kekuatan spiritual yang kuat, ia langsung melesat menuju Luan yang berada di dekatnya. Luan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat dia bereaksi dan ingin menghindar, semuanya sudah terlambat. Tubuhnya bergetar dalam sekejap, dan kekuatan halusinasi yang kuat mengalir ke laut kesadarannya. Luan sudah sedikit lelah, dan pil pemurnian telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Kekuatan halusinasi ini membuat Luan lengah. Bahkan jika Luan pada akhirnya bisa mengeluarkan kekuatan halusinasinya, setelah teknik pengendalian api terpengaruh, atau jika dia bingung terlalu lama, pasti akan ada masalah dalam memurnikan pil. Dalam sekejap, pikiran Luan menjadi kosong. Seluruh pikirannya menjadi kacau, seolah-olah dia berada di surga tanpa batas. Namun, semua itu hanya berlangsung sesaat. Mata Luan segera kembali normal, dari kosong menjadi dalam. Teknik pengendalian api hanya goyah sesaat, tapi ini tidak berpengaruh pada pil di tungku pil. Meskipun kekuatan halusinasi ini setara dengan serangan ilusi dari guru surgawi tingkat delapan, itu hanyalah tumbuhan, dan kekuatan serangannya tidak terlalu kuat. Kekuatan spiritual Luan juga berada pada tingkat guru surgawi tingkat delapan. Teknik roh primordial yang menyembunyikan cahaya langsung mematahkan kekuatan halusinasinya. Kecuali sedikit getaran awal, tubuhnya bahkan tidak bergoyang, dan dia terus memurnikan pil. Entah itu enam orang di platform wasit, Li Han dan Sun Zong, tidak satupun dari mereka mengetahui apa yang dialami Luan. Namun, enam orang di platform tinggi memandang Luan dengan tenang memurnikan pil, dan mereka sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada masalah dengan materinya? Ketika Luan selesai menyempurnakan material ke-100 dan melanjutkan pemurnian, Li Han dan Sun Zong mulai menyempurnakan material ke-100. Ketika material tersebut dilemparkan ke dalam tungku pil, tidak terjadi kecelakaan, serangan halusinasi datang dan langsung menghantam lautan kesadaran keduanya. Sun Zong juga menyempurnakan bahan ini untuk pertama kalinya, dan dia tidak tahu bahwa reaksi seperti ini akan terjadi. Namun, dia telah menyempurnakan banyak jenis pembangkit listrik spiritual lainnya, dan dia kurang lebih waspada. Meskipun serangan ini terlalu mendadak dan membuatnya lengah, dia segera mengoperasikan kekuatan spiritualnya untuk menahan serangan halusinasi ini. Sambil melawan, Sun Zong berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tubuhnya agar tidak gemetar dan mempertahankan level aslinya, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Naluri. Namun, kekuatan Sun Zong memang kuat, kekuatan puncak tingkat ke-8, ditambah dengan kekuatan spiritual yang kuat yang dikembangkan dengan memurnikan pil selama bertahun-tahun, hanya dalam empat napas waktu, dia berhasil menembus serangan halusinasi, dan matanya bersinar. Cerah lagi. Sedangkan di sisi lain, Li Han juga terus menyempurnakan seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sun Zong menoleh dan melihat ke belakang, memperhatikan kedua pemuda itu terus memurnikan, dan hatinya menjadi semakin berat. Hingga saat ini, jika ia masih menganggap kedua orang tersebut bukanlah ancaman baginya untuk meraih gelar juara, maka ia sepenuhnya menipu dirinya sendiri dan orang lain. Namun, ia tetap memiliki kepercayaan diri yang besar, karena selama proses pemadatan pil, pengalaman dahsyatnya akan membuat kualitas pilnya semakin tinggi. Waktu terus berlalu, dan akhirnya langit kembali cerah. Dan hari ini sudah pagi hari ke-8. Di antara empat apotekar, kecuali Liu Heng yang telah menyelesaikan pemurnian dan siap memulai pemurnian ketiga, tiga lainnya telah mencapai materi ke-140. Melihat materi di platform Alkimia, semua orang tahu bahwa pemurnian akan selesai pagi ini. Proses kondensasi pil tidak akan memakan waktu lama, dan kemungkinan besar pemenangnya akan ditentukan hari ini. Selain itu, semua orang tidur lama tadi malam, jadi hari ini semua orang sangat energi dan fokus pada kompetisi. Dari awal kompetisi hingga sekarang, total tujuh hari tujuh malam telah berlalu, dan konsumsi divine sense sangat besar. Begitu seseorang mulai merasa lelah, dia akan cepat merasa lelah. Dan tidak hanya semangatnya yang lelah, tetapi konsumsi fisik roda takdir juga sangat besar. Sekarang, tubuh Luan bahkan mulai berkeringat dingin, dan seluruh tubuhnya sedikit lemah. Namun, sebelum pemurnian selesai, Luan pasti tidak akan menurunkan konsentrasinya. Karena dia telah mencapai sejauh ini dalam Alkimia, dia tidak boleh gagal pada rintangan terakhir. Hingga saat ini, upaya jangka panjang tersebut akhirnya membangkitkan keinginan Luan untuk menang. Entah itu untuk kejuaraan, atau untuk taruhan dengan Lihan, dia sangat ingin menang. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian sudah pukul 6 pagi. Sekarang, Luan telah menyempurnakan 159 jenis bahan, sedangkan Lihan dan Suu menyempurnakan 157 jenis bahan. Mata Luan bermartabat, melihat materi terakhir di platform Alkimia. Dia harus berhati-hati dengan materi terakhir ini. Selama ini berhasil, dia berhasil memasuki proses kondensasi pil. 1393. Di arena kompetisi yang sangat besar, ratusan ribu orang menyaksikan langkah terakhir dari proses pemurnian. Luan mengambil materi ke-160, yang juga merupakan materi terakhir. Bahan ini masih belum dimurnikan dan perlu dimurnikan saat itu juga. Inti kristal ini hanya seukuran telapak tangan. Dapat dilihat bahwa binatang aneh di depan inti kristal ini tidaklah besar. Menurut panduan Pil, inti kristal ini berasal dari binatang aneh yang disebut, Rubah Berduri. Binatang aneh ini sangat pandai dalam serangan indra spiritual. Jika kekuatan lawan sedikit lebih lemah, itu akan langsung menghancurkan latar belakang lawan dan membuat mereka menjadi idiot. Dan bahan terakhir ini adalah komponen terpenting dari keseluruhan Pil. Itu juga merupakan bagian paling inti. Prinsip efek Pilnya sangat sederhana. Pertama, gunakan serangan indra spiritual untuk menghancurkan indra spiritual orang yang mengonsumsinya, atau melemahkannya tanpa batas. Kemudian, gunakan ilusi yang kuat untuk membingungkan orang tersebut dan menjadikannya berguna. Dan langkah serangan indra spiritual diselesaikan oleh inti kristal Tornifox. Namun, langkah pemurnian ini adalah yang paling sulit. Menurut manual Pil, inti kristal tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat langsung dibuang ke dalam cairan, karena inti kristal tidak akan meleleh oleh cairan. Untuk memurnikan kekuatan indra spiritual di dalam, seseorang harus menggunakan kekuatannya sendiri sebagai panduan dan perlahan-lahan menuangkannya ke dalam cairan ditungku Pil. Namun, harus diketahui bahwa serangan indra spiritual di dalam inti kristal akan merepotkan bahkan bagi guru surgawi tingkat 8. Luan mengerutkan kening, matanya ragu-ragu, dan lautan kesadarannya sedang berpikir. Dia berpikir apakah ada cara khusus untuk mengarahkan pengertian spiritual, tetapi setelah memikirkannya, tidak ada cara. Kalaupun ada, Luan tidak berani mengambil resiko. Luan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menggunakan kekuatan difraksi bintang untuk menyerap kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, mengubahnya menjadi kekuatan indra spiritualnya. Pemurnian selama 7 hari 7 malam telah melemahkan kekuatan indra spiritualnya terlalu banyak. Dia perlu mengisinya kembali sebelum dia bisa bertindak. Namun, cairan dalam tungkupil tidak menunggu manusia. Tidak boleh stagnan terlalu lama. Hanya setengah jam kemudian, Luan membuka matanya. Cairan dalam tungkupil sudah tergenang cukup lama. Itu harus dilakukan. Jadi, Luan memegang inti kristal di tangan kanannya, dan memasukkan tangan kirinya ke dalam tungkupil, membenamkan tangannya ke dalam cairan hangat. Kemudian, dia membuka indra spiritualnya dan menghubungkannya ke inti kristal. Bang! Saat kesadaran ilahi Luan terhubung dengan inti kristal, dampak yang kuat menghantam lautan kesadaran Luan. Luan hanya memiliki kurang dari setengah kesadaran spiritualnya yang tersisa. Dengan hantaman dahsyat yang menyapu pikirannya, ia dengan cepat menemukan pintu ke lautan kesadaran Luan, seolah ingin segera masuk. Luan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, tapi dia tetap menahannya, tidak membiarkan tubuhnya bergoyang dan menyebabkan dia gagal. Dia dengan panik mencoba untuk menekan dampaknya, tetapi kekuatannya sedikit berkurang. Jika kekuatannya sedikit lebih tinggi, atau jika kesadaran spiritualnya sedikit lebih kuat, maka dia akan mampu menekan serangan kesadaran spiritual ini dan menuangkannya ke dalam tungkupil. Dia sangat dekat. Kekuatan kekerasan menyerang laut kesadaran Luan. Namun, tragedinya adalah kekuatan ini masih ingin mengalir ke sumber laut kesadaran Luan. Jika bukan karena ia harus bergegas ke laut kesadaran, kekuatan ini benar-benar dapat menyebabkan Luan sejenak, yang juga dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Namun, begitu ia ingin bergegas ke sumber lautan kesadaran, sayangnya hal itu memicu sesuatu. Di bawah kerah, garis emas di depan hati Luan menyala dalam sekejap, tapi terhalang oleh pakaian dan tidak terlihat. Di lautan kesadaran, pintu menuju sumber lautan kesadaran tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan yang kuat. Cahaya kemasan ini langsung menyelimuti seluruh lautan kesadaran, dan serangan terhadap kesadaran spiritual Luan ini seperti debu, dikendalikan dalam sekejap, dan senyap seperti rumput yang bergoyang tertiup angin. Luan, yang awalnya ingin memasuki alam dewa iblis untuk menahan serangan kesadaran spiritual ini, tercengang. Dia menemukan bahwa serangan kesadaran spiritual dari inti kristal telah menjadi seperti aliran air, sama sekali tanpa emosi, mengalir ke dalam cairan tungkupil di bawah bimbingannya. Melihat pemandangan ini, Luan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tampaknya garis emas di dadanya, roda takdir ketiga yang diberikan oleh ibunya, terlalu kuat. Melihat serangan kesadaran spiritual yang begitu cerdik, Luan tidak terkejut dengan hasil ini. Lagipula, bahkan Yuerong pun tidak bisa menahan serangan kesadaran spiritual ini, apalagi inti kristal dari monster peringkat delapan. Dalam sekejap, Luan sepenuhnya memperkenalkan kesadaran spiritual dalam inti kristal ke dalam cairan. Butuh seperempat jam lagi agar cairan itu benar-benar mengintegrasikan kekuatan kesadaran spiritualnya, dan langkah pemurniannya telah selesai. Luan menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjadi lebih bermartabat. Ini hanyalah akhir dari pemurnian, masih ada langkah terakhir, memadatkan inti. Jika dia ingin bernapas lega, belum terlambat untuk menunggu sampai inti kondensasi selesai. Segera, Luan menyegel tutup tungku, meletakkan tangannya di atas tungku pil, dan memulai proses kondensasi inti. Melihat adegan penyegelan tutupnya, semua penonton menarik nafas, mereka tidak menyangka bahwa Luan benar-benar sampai pada langkah memadatkan inti terlebih dahulu. Lihan dan Sun Zong secara alami melihatnya, mereka juga dengan cepat mengambil materi terakhir dan membimbing kesadaran spiritual. Kekuatan Sun Zong sangat kuat, dan dia masih memiliki banyak kekuatan spiritual, meskipun serangan kesadaran spiritual menyebabkan beberapa masalah, itu tidak rumit, dan dipandu dengan lancar. Adapun Lihan, inti kristal ini masih tidak berdampak padanya, dan itu sangat aneh. Adapun Liu Hang dari Kekaisaran Montenegro, dia adalah orang yang paling menderita. Dalam proses pemurnian, dia gagal sekali lagi, pada materi ke-20. Sekarang dia masih memurnikan bahan-bahan tersebut, mempersiapkan pemurnian ke-4 dan terakhir. Hanya saja tidak ada yang menaruh harapan padanya, bahkan dia sendiri pun sama. Jika dia bisa, dia lebih suka pergi lebih awal, dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Pada siang hari ke-8, Luan, Lihan, dan Sun Zong memasuki tahap pemadatan inti, dan pada tahap ini, tidak ada kemungkinan untuk menyalin satu sama lain. Ketiga orang itu semuanya fokus pada pemurnian pil, berkonsentrasi pada pengendalian aliran, stratifikasi, dan pembentukan cairan di dalam tungku pil. Ini adalah proses yang sangat rumit, terutama aliran dan stratifikasi cairan, yang perlu diubah sesuai dengan tahapan kondensasi cairan yang berbeda. Dan tidak boleh ada penyimpangan. Untuk memadatkan tungku pil setinggi 10 kaki yang berisi cairan menjadi pil kecil, dapat dibayangkan berapa kali perlu dimurnikan dan diekstraksi berulang kali, perkiraan konservatif akan memakan waktu puluhan ribu kali. Dalam proses pemurniannya harus dilakukan secara ketat sesuai dengan stratifikasi dan bentuknya dari awal hingga akhir, dan inilah kesulitan terbesar dari pil mempesona tiga garis. Secara umum, pil mempesona tiga garis dibagi menjadi tiga lapisan, tetapi setiap lapisan dibagi menjadi tujuh lapisan rumit, dengan kata lain, sebenarnya ada 21 lapisan. Pil reverse yang hanya memiliki 13 lapisan, dan jaraknya bisa dibayangkan. Kemampuan Luan untuk mengendalikan api sangat kuat, tapi tidak bisa melebihi batas kekuatannya sendiri. Penguasaan lapisan ke-13 telah membuatnya meregang, dan menyelesaikan penyempurnaan lapisan ke-21 sama sulitnya dengan naik ke langit. Namun, meskipun itu sangat sulit, bukan tidak mungkin bagi Luan untuk memperbaikinya. Jika memang tidak ada harapan, dia pasti sudah menyerah pada tahap simulasi meditasi, apalagi bertaruh dengan lihan. Ia berani memasuki langkah ini karena sudah memikirkan solusi pada tahap simulasi meditasi. Kemampuan spasial, inilah satu-satunya cara dia bisa sukses. Sebelum Luan menjadi guru surgawi tingkat 6, dia belum pernah ke klan bintang menyebar, dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan sedikit kemampuan spasial yang dia ketahui dalam alkimia. Saat itu, dia menggunakan S untuk membuat model alkimia di negara dewa pengobatan. Sekarang dia memiliki kemampuan spasial, secara teori masih sama, tapi tidak terlalu merepotkan. Dia perlu membuat model terlebih dahulu, lalu membiarkan semua cairan dimurnikan dalam model, lalu mengecilkan model sedikit demi sedikit sesuai skala. Meskipun ini juga sangat merepotkan, ini jauh lebih dapat diandalkan daripada mengendalikan api secara paksa untuk memadatkan pil. Di seberang tungku pil, Luan menuangkan kemampuan spasial hitam ke dalam tungku pil, dan setelah membagi cairan menjadi 21 lapisan, dia terus berputar untuk memadatkan pil. Ini adalah proses yang sangat membosankan, dan juga merupakan proses yang paling banyak menghabiskan rasa ilahi. Luan tidak hanya berjuang dengan pilnya, tetapi juga dengan kemauannya sendiri. Di platform tinggi, kenam orang itu saling memandang. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak menyangka akan ada tiga orang pada langkah terakhir kondensasi pil, yang jauh melebihi ekspektasi mereka. Namun, memadatkan pil lebih sulit daripada memurnikannya, dan itu jelas tidak mudah. Pemimpinnya berkata dengan suara yang dalam, apakah menurut Anda mereka akan berhasil? Yang lain terdiam, dan setelah beberapa saat, mereka semua menganggu. Lalu, menurut Anda pil siapa yang kualitasnya lebih baik? Pemimpin itu bertanya lagi. Yang lain mengerutkan kening dan merenung, melihat ketiga orang di lapangan, dan akhirnya melihat ke arah Sun Zong. Mau bagaimana lagi? Karena memadatkan pil memerlukan kemampuan mengendalikan api, dan juga membutuhkan tangan dan mentalitas yang stabil. Sun Zong, yang telah memurnikan pil selama 800 tahun, tidak diragukan lagi lebih baik dalam hal ini. Pemimpin itu melirik ke arah Sun Zong, dan kemudian melihat kedua pemuda lainnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sesuatu yang aneh akan terjadi. 1394 Meski proses memadatkan pil itu rumit dan sulit, hanya sang alkemis yang bisa merasakannya. Di hadapan ratusan ribu penonton, mereka hanya bisa melihat tiga alkemis meletakkan tangan mereka di atas tungku alkimia. Karena ini tahap pemadatan pil, semua orang menjadi lebih fokus, karena takut melewatkan momen keluarnya pil dari tungku. Mereka yang keluar sementara juga kembali, penonton kembali ramai, bahkan lebih banyak lagi, mungkin hampir 200 ribu orang. Langit dipenuhi orang, dan orang-orang di ruang VIP 4 kerajaan juga mengerutkan kening. Namun bagi kerajaan Naga Langit, kompetisi ini telah kehilangan maknanya, dan hal yang sama juga terjadi pada kerajaan Montenegro. Melihat satu-satunya alkemis di antara empat alkemis, Liu Heng, yang masih terburu-buru untuk menyempurnakan seperti gapil, mereka tidak lagi memiliki harapan, mereka hanya berharap kompetisi akan segera berakhir, dan tidak membiarkan dia kehilangan muka. Lagi. Tungku alkimia Lihan dan Sun Zong menjadi merah karena nyala api yang kuat di dalam tungku, suhunya sangat panas, dan bahkan tanah di sekitar tungku alkimia pun terbakar karena suhu yang sangat panas. Hanya Luan, belum lagi tanah di sekitarnya, bahkan tungku alkimia miliknya tidak mengalami perubahan apapun, masih perunggu, biasa dan tidak kekal. Jika ada perubahan, itu adalah permukaan tungku alkimia yang memiliki sedikit embun beku dan es. Menghadapi perubahan seperti itu, bahkan enam alkemis di platform tinggi pun sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa ini bukanlah masalah kecil, melainkan hal yang sangat aneh. Selama proses pemadatan pil mempesona tiga garis, persyaratan suhu sangat tinggi, bahkan tungku alkimia kelas delapan akan menjadi besi merah, seperti Sun Zong, bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali di permukaan. Faktanya, Luan sekarang menggunakan api putih, selama tungku alkimia dapat menahan suhu, dia tidak akan membentuk deep ice di dalamnya. Tapi masalahnya adalah tungku alkimia miliknya bukanlah tungku alkimia kelas delapan, itu hanya tungku alkimia kelas tujuh yang dipinjam sementara dari Liu Yi, tidak dapat menahan suhu sama sekali. Ketiga alkemis itu tidak berhenti memurnikan sesaat pun, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit, dari siang hingga malam, dan kemudian dari sore hingga larut malam, tidak ada yang mengira bahwa kondensasi pil akan memakan waktu begitu lama. Hanya enam alkemis di platform tinggi yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembunkan pil, mungkin keesokan harinya akan siang. Di tengah tatapan penuh harap dari kerumunan, waktu berangsur-angsur berubah dari larut malam hingga fajar. Sinar matahari menyapu, sekali lagi menerangi dunia. Di bawah sinar matahari pagi, butiran keringat muncul di wajah mereka dan mengalir di pipi mereka. Pada tahap alkimia ini, ini bukan hanya ujian kemampuan seseorang mengendalikan api, tetapi juga kemauan seseorang. Hal ini terutama berlaku untuk Luan dan Li Han. Keduanya telah melakukan pemurnian tanpa henti sejak awal tanpa ada waktu istirahat. Konsumsi kekuatan mental mereka terlalu besar. Mereka hanya bisa mengandalkan kemauan mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dibandingkan dengan dua orang lainnya, kondisi Sun Zong jauh lebih baik, namun wajahnya juga dipenuhi keringat. Baginya, pil memika tiga garis ini jelas merupakan salah satu pil tersulit yang pernah dia sempurnakan. Sudah lama sekali sejak dia berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan pil seperti ini. Namun, kemajuan kondensasi pil masih bisa ditentukan dari keadaan permukaan tungku pil. Apoteker kelas 8 secara alami dapat melihatnya dengan jelas, dan apoteker kelas 7 yang hadir juga dapat melihat jejaknya. Mereka semua tahu bahwa proses kondensasi pil hampir berakhir, dan pasti akan berakhir dalam waktu 6 jam. Berita itu menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian, hampir 200 ribu orang mengetahuinya. Semua penonton fokus pada alkimia ketiga alkemis, menunggu saat pil keluar dari tungku. Di lapangan, Liu Hang secara alami tahu bahwa selama tidak ada kecelakaan, ketiga alkemis itu akan berhasil. Kini, dia sama sekali tidak ingin membuat masalah. Membuat masalah berarti dia akan menderita di sini lebih lama. Dia hanya berharap orang-orang ini bisa bergegas agar dia bisa bebas. Akhirnya waktu berlalu dan kini sudah tengah malam. Saat ini, Tungku Pil Li Han dan Sun Zong telah mencapai tingkat panas tertentu. Bahkan pola di permukaan Tungku Pil telah meleleh dan berubah menjadi besi cair yang mengalir ke bawah. Setelah melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Hanya Tungku Pil Luan yang tidak berubah sama sekali. Hal ini membuat semua orang sangat bingung. Mereka bahkan curiga anak ini sedang berpura-pura. Apakah dia benar-benar memadatkan pilnya? Pada saat ini, mata Sun Zong, Li Han, dan Luan menyipit pada saat bersamaan. Mereka menamparkan bagian bawah Tungku Pil dengan telapak tangan mereka dan langsung mengangkat Tungku Pil ke udara. Kemudian, ketiga alkemis itu masuk ke bawah Tungku Pil dan menempelkan telapak tangan mereka ke Tungku Pil. Tiba-tiba, suara mendengung keras menyebar ke seluruh lapangan. Bas! Suaranya menyebar jauh dan luas, membuat hati semua orang terasa berat. Tindakan ketiga alkemis itu persis sama. Teknik pemurnian pil semacam ini persis seperti yang dijelaskan dalam manual pil. Munculnya tindakan ini berarti ketiga alkemis telah benar-benar mencapai tahap akhir pemurnian pil dan akan segera menyelesaikan kondensasi pil. Di saat yang sama, itu juga berarti Luan tidak main-main. Dia benar-benar menyempurnakan pilnya. Selama tidak ada kesalahan pada tahap akhir, ketiga alkemis akan berhasil. 200 ribu orang melihat dua Tungku Pil merah dan Tungku Pil biasa. Semua orang berdiri dengan gugup. Tubuh semua orang tegang. Mereka bahkan membuka mata lebar-lebar dan mengertakan gigi seolah-olah mereka lah yang sedang memurnikan pil. Terutama penonton dari Medicine God Nation, Southern Cloud Empire, dan Young Wrong Empire. Mereka benar-benar ingin menyemangati alkemis mereka. Namun, begitu seseorang membuka mulutnya, dia dihentikan oleh orang-orang di sampingnya dan dimarahi agar tidak mengganggu dan mengalihkan perhatian mereka. Waktu sepertinya melambat, semua orang menunggu dengan penuh semangat. Ketiga alkemis yang memegang Tungku Pil berkeringat deras. Terutama Luan dan Lihan. Pakaian mereka berdua basah kuyup oleh keringat. Apalagi di bawah terik matahari, keringat menjadi sangat tidak nyaman. Akhirnya, mata ketiga alkemis itu menjadi dingin pada saat bersamaan. Tindakan mereka hampir persis sama. Dalam sekejap, salah satu telapak tangan mereka ditarik ke bawah dan telapak tangan lainnya diangkat ke dasar Tungku Pil. Bang! Tutup Tungku Pil ketiga alkemis meledak dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, sebuah pil ditembakkan dari Tungku Pil dan ke langit. Ketiga alkemis itu segera melepaskan Tungku Pil dan mengejar pil tersebut. Mereka semua memegang pil di tangan mereka. Sun Zong melihat pil dengan pola jelas di telapak tangannya dan sangat gembira. Dia dengan cepat melihat kedua alkemis lainnya. Lihan melakukan hal yang sama. Dia segera melihat kedua alkemis lainnya. Namun, hanya Luan yang berbeda. Dia sama sekali tidak melihat kedua alkemis lainnya. Dia bahkan tidak memegang pil di tangannya. Sebaliknya, telapak tangannya saling berhadapan dan pil berada di tengah telapak tangannya. Luan melepaskan akal sehatnya dari telapak tangannya dan menutupi pilnya. Dia juga menggunakan kekuatan ruang untuk mengukir sesuatu di permukaan pil. Setelah selesai, dia mengambil pil itu di telapak tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Adegan ini mengejutkan Sun Zong dan Lihan. Mereka tidak bisa menahan rasa panik di dalam hati mereka. Menurut mereka, anak laki-laki ini tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Mungkinkah ada masalah dengan pilnya? Namun, mereka telah menyelesaikan seluruh isi resep pil-pil memikat tiga garis. Mereka telah menyelesaikan kata terakhir, jadi bagaimana mungkin ada masalah? Meski begitu, Sun Zong dan Lihan segera melihat pil tersebut untuk menemukan masalahnya. Mereka ingin melihat apakah memang ada celah. Setelah tiga napas waktu, Lihan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia juga dengan cepat mengerjakan pilnya. Hanya Sun Zong yang tidak melakukan apapun. Ini karena dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang hilang. Sun Zong mengerutkan kening saat dia melihat kedua pemuda itu. Dalam hatinya, dia lebih percaya bahwa kedua pemuda ini telah berinisiatif menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pada akhirnya, mereka hanya akan melampaui batas diri mereka sendiri. Karena tindakan Luan dan Lihan, 200 ribu penonton yang hendak bersorak terpaksa menghentikan diri. Mereka takut akan mengganggu proses alkimia. Saat ini, enam alkemis di platform wasit berdiri. Pemimpinnya berkata dengan lantang kepada hadirin, jika proses alkimia sudah selesai, silakan angkat pilnya. Luan, Lihan, dan Sun Zong saling memandang dan mengangkat tangan pada saat bersamaan. Mereka membuka telapak tangan mereka dan memperlihatkan pil di dalamnya. Ledakan. 200 ribu penonton mau tidak mau merayakannya sepuasnya. Dari awal kompetisi hingga saat ini sudah hari ke-9. Lebih dari 8 hari 8 malam telah berlalu. Mereka telah menunggu terlalu lama, dan ketiga alkemis itu telah bekerja terlalu keras dalam waktu yang terlalu lama. Akhirnya semuanya berakhir. Tanpa ragu-ragu, 200 ribu penonton memberikan tepuk tangan terhangat dalam hidup mereka kepada ketiga alkemis. Sorakan itu berlangsung lama seolah-olah akan menyebar ke seluruh dunia. Ketiga alkemis itu berdiri di arena dan menikmati sorak-sorai semua orang. Di sisi lain, wajah Liu Hang jelek. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung meninggalkan arena. Akhirnya, setelah seperempat jam bersorak, orang yang berada di platform wasit mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang berhenti. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang menekan penonton, Sekarang, staff, tolong angkat pilnya. Kami berenam akan bersama-sama mengevaluasi kualitas pil dan menentukan pemenangnya. 1.395 Tiga anggota staff menghampiri mereka bertiga dan meminum pil. Mereka segera menyajikannya kepada enam orang di atas panggung. Seluruh tempat terdiam saat mereka menunggu hasilnya. Ini adalah momen yang paling menegangkan. Negara Dewa Pengobatan, Kerajaan Awan Selatan, dan Kerajaan Yang Rong semuanya berada di posisi tiga besar dan berjuang untuk menjadi juara. Sejujurnya, tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi sebelum kompetisi. Beberapa orang mungkin menduga bahwa Negara Dewa Pengobatan akan menjadi yang terakhir, namun tidak ada yang menyangka bahwa Kekaisaran Yang Rong dan Kekaisaran Awan Selatan akan menjadi yang terakhir. Dalam hal kekuatan nasional, hal ini tidak realistis. Namun, sejak dimulainya kompetisi ini, segalanya akan berubah. Di ruang VIP, Kaisar Wang Yan mengepalkan tangannya dengan gugup. Putri Yan Yi juga sangat gugup. Kenam wanita klan Lu lebih santai. Meskipun mereka juga berharap Luan akan menang, mereka tidak begitu peduli seperti Wang Yan dan Putri Yan Yi. Jika ada satu hal yang mereka benar-benar ingin Luan menangkan, itu adalah mereka tidak ingin Luan kalah dari wanita bernama Li Han itu. Semua 200 ribu orang menatap ke enam orang di platform tinggi, dan ke enam orang ini menatap ketiga ramuan di atas meja dengan penuh perhatian. Mereka semua adalah apoteker dari sekte yang berbeda dan tidak berada di pihak yang sama. Tentu saja, mereka tidak perlu berbuat curang. Pemimpinnya adalah Liang Song dari sekte surgawi, salah satu dari 16 sekte. Dia berasal dari Kekaisaran Yang Rong. Alasan mengapa sekte surgawi menjadi juri utama kompetisi ini adalah karena sekte surgawi adalah tempat berkumpulnya para alkemis yang sangat besar. Meskipun sekte surgawi jarang berinteraksi dengan sekte lain, mereka sangat populer. Bagaimanapun, bahkan 15 sekte dan 16 sekte ingin mendapatkan pil dalam jumlah besar. Sebagai seorang apoteker terkenal di sekte surgawi, Liang Song secara alami bertanggung jawab atas kompetisi ini. Liang Song mengambil pil Sun Zong dan melihatnya. Dia membaliknya beberapa kali sebelum memberikannya kepada yang lain. Mereka berenam dengan cepat membacanya dan menyelesaikan membaca semuanya. Gerakan mereka sangat cepat, dan kecepatan mereka juga sangat cepat, bahkan tidak sampai tiga kali nafas. Berikutnya adalah pil Li Han. Liang Song mengambil pil itu. Kali ini, dia melihatnya lebih lambat. Dia membaliknya di tangannya dan dengan hati-hati melihat pola pada pil itu. Setelah 10 nafas, dia membagikannya kepada yang lain. Lima orang lainnya juga melihatnya lama sekali. Ketika semua orang sudah selesai, Liang Song menyimpan pilnya. Selanjutnya adalah pil obat Lu Han. Liang Song mengambil pil itu dan memeriksanya dengan cermat seperti yang sebelumnya. Namun, ketika dia melihat pola es dan api di sekitar pelet itu, dia tercengang. Ini pasti sesuatu yang tidak ada dalam panduan eliksir. Dia cukup berpengetahuan untuk mengetahui bahwa ini pasti disebabkan oleh metode khusus atau roda takdir. Liang Song melihatnya sebentar sebelum memberikannya kepada yang lain. Yang lain meletakkan pil di depan mata mereka, melihat dan menciumnya. Setelah semua orang membacanya satu kali, mereka mengembalikan pil itu ke tempatnya semula. Tuliskan peringkatnya. Liang Song menunjuk ke kertas di depannya dan berkata, Demi keadilan, peringkat akan ditentukan berdasarkan suara semua orang. Lima lainnya mengangguk. Mereka mengambil pena dan menuliskan peringkat mereka sendiri dari atas ke bawah. Setelah selesai, mereka menyerahkannya kepada Liang Song. Ketika Liang Song melihat daftar nama itu, dia sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat dua di antaranya. Saat keduanya melihat tatapan Liang Song, mereka sedikit malu dan tidak berani saling memandang. Namun, Liang Song tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia hanyalah salah satu wasit. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih, dan dia tidak dapat mengubahnya. Dia masih memiliki sekte surgawi di belakangnya, jadi dia tidak bisa bertindak sesuai keinginannya sendiri. Dia hanya bisa bertindak berdasarkan hasil pemungutan suara. Posisi ketiga, Liang Song mengangkat kepalanya dan berteriak. Seketika, 200 ribu orang menjadi tegang dan memandang platform wasit dengan gugup. Ketiga orang di arena juga tidak santai. Mata Sun Zong serius, tapi mata Luan dan Li Han jauh lebih tenang. Liang Song melihat sekeliling dan berkata, Tempat ketiga, Sun Zong dari bangsa Dewa Alkimia. Saat kata-kata itu keluar, seluruh arena terkejut. Ini adalah kemungkinan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik penyendiri dari negara Dewa Alkimia? Harapan dari negara Dewa Alkimia bisa berada di peringkat ketiga dan kalah dari dua anak muda. Penonton dari negara Dewa Alkimia menjadi heboh. Sun Zong juga sama. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak ke arah wasit. Ini tidak mungkin. Saya tidak boleh kalah. Anda pasti curang. Kalian pasti bekerja sama untuk menekan negara Dewa Alkimia. Ketika mereka mendengar suara marah Sun Zong, penonton dari negara Dewa Alkimia langsung meraung. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan orang-orang dari empat kerajaan pun curiga. Meski bukan salah mereka, namun keadilan tetap diperlukan dalam kompetisi. Kalau tidak, tidak akan ada keadilan di dunia ini. Liang Song mengerutkan kening saat dia melihat sorak-sorai dan keraguan di arena. Dia melipat enam lembar kertas dan menyebarkannya ke udara, hanya memperlihatkan nama di bagian bawah. Dia berkata, cari sendiri. Sun Zong menoleh, begitu pula yang lainnya. Mereka menyadari bahwa kenam wasit menuliskan nama Sun Zong di tempat ketiga. Tidak, mustahil. Sun Zong meraung. Matanya merah saat dia berkata dengan marah, kamu pasti bekerja sama. Berani sekali kamu. Kami memiliki begitu banyak sekte. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk merugikan negara Dewa Alkimia yang kecil? Apa hubungan kebangkitan bangsa Dewa Alkimia dengan kita? Liang Song berteriak dengan marah, karena kamu sudah memikirkannya dengan matang. Aku akan membuatmu kalah dengan rela. Saat dia mengatakan itu, Liang Song mengangkat tangannya dan mengambil pil Sun Zong dan Luan. Dengan lambayan tangannya, kedua pil itu melesat melintasi langit dan terbang menuju Sun Zong. Dengan baik. Dengan baik. Sun Zong buru-buru meminum kedua pil itu, hanya untuk mendengar Liang Song dengan marah berteriak dari platform tinggi, buka matamu lebar-lebar dan lihat apakah kamu layak atau tidak. Tubuh Sun Zong bergetar. Dia mengertakan gigi dan membuka dua pil di tangannya. Dengan satu pandangan, tubuhnya gemetar dan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Dia hilang. Dia benar-benar kalah. Dia telah kalah total. Dia telah hilang tanpa ada satupun kulit yang utuh. Jika pola pada pil yang dimurnikannya dapat digambarkan dengan jelas, maka pil lainnya dapat digambarkan sebagai sangat teliti. Ketebalan, arah, keburaman, dan kehalusan polanya tidak diragukan lagi lebih baik daripada pil lainnya. Bahkan seorang anak kecil pun bisa melihatnya dengan jelas, apalagi seorang alkemis. Namun, yang benar-benar membuat Sun Zong kehilangan kesabaran dalam sekejap adalah pola pada pilnya. Dia akhirnya mengerti mengapaluan dan lihan harus terus merusak pil setelah dimurnikan. Masalahnya terletak pada pola di permukaan pil. Pil obat yang dimurnikannya memiliki total 12 baris lebih sedikit dari yang lainnya. Alasannya sangat sederhana. Jika permukaan pil diletakkan rata, seseorang akan dapat mengetahui bahwa itu adalah bentuk embryo dari suatu formasi jika seseorang memeriksa dengan cermat pola pada permukaan pil. Apa yang dilakukan Luan adalah melengkapi formasi arai di permukaan dan menggabungkan bagian dalam dan luar untuk membentuk arai formasi yang sangat kuat. Ini melindungi divine sense internal agar tidak bocor dan sangat meningkatkan efektivitas amunisi. Meski tidak tertulis dalam panduan pil, ini memang bagian dari pemurnian pil. Faktanya, bukan berarti tidak ada petunjuk. Alasan mengapa pil ini disebut pil mempesona tiga garis adalah karena pada saat-saat terakhir penyelesaian pil, ketiga baris tersebut harus ditambah pada pil. Pilnya terlalu kecil dan wanginya terlalu banyak. Di sisi lain, aroma pil lainnya hampir bisa diabaikan. Di bawah tatapan semua orang, Sun Zong akhirnya mengangkat tangannya dan mengembalikan pil itu ke Liang Song di platform tinggi wasit. Kemudian, Sun Zong tidak berkata apa-apa. Dia baru saja mengembalikan tungku kesayangannya ke dalam ring, berbalik, dan terbang keluar arena. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka semua tahu betul bahwa Sun Zong benar-benar kalah. Semua orang langsung merinding. Namun, setelah beberapa saat terkejut, mereka dengan cepat melihat ke platform tinggi wasit. Mereka sangat ingin tahu siapa juara terakhirnya. Apakah itu Lin Xiaoliu dari kerajaan Southern Cloud? Atau apakah wanita cantik dari kekaisaran Yang Rong ini? 200 ribu penonton menatap platform tinggi wasit dengan mata terbuka lebar. Kaisar kekaisaran Awan Selatan dan kekaisaran Yang Rong juga sangat gugup. Di bawah pandangan semua orang, Liang Song akhirnya membuka enam lembar kertas yang melayang di udara dan berkata, keduanya terikat di tempat pertama. Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung terkejut. Kedua kaisar di ruang VIP segera berdiri dan menatap enam lembar kertas yang melayang di udara dengan mata terbuka lebar. Benar sekali, jawabannya tertulis jelas di enam lembar kertas. Nama Luan dan Lihan masing-masing menempati tiga lembar kertas. 1396 Ketika kata-kata, terikat untuk tempat pertama, keluar, semua orang tercengang. Apa ini tadi? Dua juara. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertaruhan antara empat kerajaan. Jika kekaisaran Awan Selatan dan kekaisaran Yang Rong sama-sama merupakan juara, bukankah mereka akan mampu mengklaim wilayah kedua kekaisaran tersebut? Namun, setelah mendengar pengumuman hakim, Luan menghela nafas lega. Dia tidak peduli apakah mereka terikat atau tidak. Setidaknya dengan cara ini, kerajaan Southern Cloud tidak akan diserang oleh pihak lain dan mereka tidak akan diminta untuk menyerahkan siapapun. Namun, Luan menoleh untuk melihat Lihan. Dia tidak menyangka kalau kemampuan alkimia gadis ini akan sekuat itu. Namun, saat Luan melihat ke arah Lihan, dia menyadari bahwa ekspresi Lihan sedikit terkejut. Sepertinya dia sangat terkejut dengan hasil ini. Bukan karena dia tidak menjadi juara, tapi dia terkejut karena mereka berada di posisi pertama. Jelas sekali dia mengira dia akan kalah. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat platform hakim. Mungkinkah ada masalah? Benar, ada masalah. Di antara ke-6 hakim tersebut, meski masing-masing berasal dari sekte yang berbeda, namun demi keseimbangan, setiap sekte harus memiliki hakim. Di antara mereka, Kekaisaran Yangrong dan Kekaisaran Awan Selatan masing-masing akan mengirimkan 1 hakim. Kekaisaran Naga Langit dan Kekaisaran Montenegro masing-masing akan mengirimkan 2 hakim. Total ada 6 juri. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya dengan Kekaisaran. Meski tidak ada hubungannya dengan sekte, itu terkait dengan reputasi mereka. Dapat dimengerti jika hakim kerajaan Yangrong akan memilih Lihan. Yang membuat Liang Song marah adalah 2 hakim dari Kerajaan Montenegro. Entah itu tingkat penyelesaiannya atau kualitas pil Luan, levelnya jelas lebih tinggi daripada pil Lihan. Ini adalah sesuatu yang mudah diketahui oleh alkemis kelas 8 manapun. Namun, kedua alkemis ini memilih Lihan di luar keinginan mereka. Jelas sekali mereka punya motif tersembunyi. Benar, mereka punya motif tersembunyi. Hal ini disarankan oleh Kekaisaran Montenegro dan mereka lah yang memulainya. Target mereka adalah Kerajaan Southern Cloud. Mereka bisa membiarkan siapapun memenangkan kejuaraan kecuali orang-orang dari Kerajaan Awan Selatan. Oleh karena itu, mereka memilih Lihan dari Kekaisaran Yangrong. Namun, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, Liang Song tidak dapat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Luan juga tidak akan menyinggung berbagai sekte besar demi posisi juara. Dia bersiap untuk pergi di tengah sorak-sorai yang memenuhi langit. Namun, saat dia hendak berbalik, Lihan tiba-tiba angkat bicara. Bagaimana dengan taruhan kita? Luan terkejut. Dia berbalik dan menatap Lihan. Di tengah sorak-sorai yang memenuhi udara, dia dengan tenang berkata, Kamu dan aku terikat. Karena tidak ada pemenang atau pecundang, tentu saja itu tidak valid. Itu tidak akan berhasil. Lihan mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, Karena kamu dan aku sudah bertaruh, kita harus menentukan pemenangnya. Luan mengerutkan kening dan berkata, Nona, apa yang kamu inginkan? Itu mudah. Lihan tersenyum dan berkata, Entah kamu terus bersaing denganku, atau kita akan menyelesaikan ini sebagai situasi yang saling menguntungkan. Pada saat itu, aku akan mengampuni nyawamu, dan kamu akan mengampuni nyawaku. Bagaimana? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Entah kenapa wanita ini selalu membicarakan kondisi ini padanya. Mungkinkah wanita ini yakin akan terjadi konflik di antara mereka? Semua 200 ribu orang melihat mereka berdua. Luan juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia langsung berkata, Baiklah, kita akan menyelesaikan ini sebagai situasi yang saling menguntungkan. Aku akan mengampuni nyawamu. Senyuman Lihan semakin dalam dan berkata, Setuju. Setelah kompetisi berakhir, Luan juga sangat lelah. Dia tidak menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan terbang menuju ruang VIP Kerajaan Sauteran Cloud. Saat ini, ke-6 wanita telah keluar dari ruang VIP dan berdiri di udara menunggunya. Luan datang ke depan ke-6 wanita itu. Yao bertanya dengan cemas, Suamiku, Apakah kamu sangat lelah? Saya baik-baik saja. Luan tersenyum dan berkata, Ayo kembali dulu. Kenam wanita itu menganggup dan bersiap untuk terbang menuju barisan transfer di udara. Tapi di bawah pandangan orang banyak, ketika mereka bertuju berada di tengah susunan transfer, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kerumunan Kekaisaran Naga Langit dan mengejar mereka bertuju dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah orang ini terlihat cemas. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar mereka bertuju, dia dengan cemas berteriak, Luan. 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 Suaranya sangat keras. Itu secara langsung meredam sorak-sorai yang nyaring dan bahkan menimbulkan gaung di seluruh lapangan kompetisi. Teriakan ini seketika membuat tubuh Luan dan kenam wanita itu bergetar. Mereka bahkan menjadi kaku saat melihat sumber suara dengan tidak percaya. Di langit yang jauh, orang yang berteriak tidak lain adalah Putri Zhang Yun dari Sekte Surga Terhormat, Zhang Yutong. Mata Luan membelalak. Beberapa bulan lalu, saat mereka mencari tulang naga di tiga laut utara, keduanya bertemu satu kali. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Faktanya, Zhang Yutong sudah ada di sini selama putaran kedua kompetisi. Setelah mendengar tentang konferensi apotekar, ia mengetahui bahwa ini adalah konferensi yang akan menarik perhatian seluruh dunia. Kemungkinan besar Luan juga akan datang. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Luan sebenarnya termasuk di antara kontestan di babak kedua. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin berbicara dengan Luan setelah kompetisi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan membiarkan Luan melarikan diri lagi. Kalau begitu, dia tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu Luan kalah dalam kompetisi sebelum mencarinya. Tapi dia tidak menyangka Luan akan terus menang. Dia sangat senang, tapi karena itu, dia tidak ingin membiarkan Luan menghilang dari pandangannya lagi. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi. Jadi dengan tergesa-gesa, dia meneriakan nama Luan. Dia bukan anggota klan Ludana Ungu, jadi dia tidak tahu tentang latar belakang dan masalah Luan. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak bersalah. Namun dalam sekejap, Luan dihukum mati. Untuk memilih bakat dan menghibur diri mereka sendiri, setiap sekte mengirimkan setidaknya 10 orang untuk menonton kompetisi. Apalagi di babak terakhir, setiap sekte mengirimkan sekitar 15 orang. Dengan kata lain, ada lebih dari 400 orang yang mengikuti kompetisi. Dan nama Luan dikenal di seluruh sekte. Semua orang di sekte tahu bahwa mereka harus menangkap seseorang bernama Luan, meskipun mereka tidak tahu alasannya. Tapi ini adalah perintah dari sekte tersebut. Mereka harus menangkapnya, apapun situasinya. Maka, dalam sekejap, seluruh orang dari 15 sekte dan 16 faksi berdiri. Yang lebih menakutkan lagi adalah untuk memilih talenta, semua penontonnya adalah tetua dari berbagai sekte. Kekuatan mereka luar biasa, dan masing-masing dari mereka adalah guru surgawi tingkat ke-8. Kekuatan mereka tidak kalah dengan yang sentian. Berlari. Luan segera berteriak. Reaksi si cantik yang bahkan lebih cepat. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan 6 orang lainnya. Dia bahkan tidak peduli jika akselerasi mendadak itu akan melukai 6 orang lainnya. Dia memaksa dirinya untuk berlari dengan kecepatan penuh dan bergegas menuju portal teleportasi. Namun, orang-orang dari 15 sekte dan 16 klan ada di mana-mana. Ada sebuah sekte yang kebetulan tidak jauh dari situ. Sekelompok orang ini langsung berteriak dan mengambil tindakan. 14 dari mereka menampilkan keterampilan surga dan menekan luan bersama-sama. 14 seni surgawi yang kuat ditembakkan pada saat yang sama menderu di udara. Ini adalah serangan guru surgawi tingkat 8. Segera, langit menjadi gelap dan bumi berguncang. Kemanapun 14 keterampilan surga lewat, guru surgawi di udara tidak dapat mengelak tepat waktu dan mati di tempat. Dan orang-orang dari sekte tersebut sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Mereka hanya memperhatikan orang bernama Luan ini. Si cantik yang berteriak dengan marah saat melihat ini. Matanya memerah dan auranya melonjak. Di saat yang sama, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia berteriak histeris tidak seperti sebelumnya. Rantai umu pemandu jiwa, yang panjangnya ribuan kaki, ditembakkan dan menghadapi 14 keterampilan surga yang turun dari langit. Sayangnya, meski aura kecantikan yang tidak kalah, kekuatannya jauh berbeda. Bahkan jika si cantik yang memiliki roda takdir yang kuat, keempat belas orang tersebut juga berasal dari sekte yang sama dan memiliki roda takdir yang sangat kuat. Rantai umu pemandu jiwa tidak memiliki keuntungan apapun. Ledakan. Rantai umu pemandu jiwa telah tersingkir. 14 keterampilan surga menyerang ketujuh orang itu seolah-olah hari kiamat telah tiba, seolah-olah mereka akan menelan ketujuh orang itu secara langsung. Namun, saat 14 seni surgawi hendak mencapai jarak seribu kaki dari tujuh wanita, ke enam tubuh wanita itu tiba-tiba menyala. Enam sinar cahaya menyilaukan muncul dan langsung menyelimuti tujuh wanita dalam radius seribu kaki, membentuk enam lapisan pelindung raksasa. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan langit berubah warna. Ledakannya langsung menyebar di udara dan menyebar ke 200 ribu penonton di segala arah. Sekte lain mengerutkan kening saat melihat ini. Banyak orang yang masih memiliki hati nurani dan segera melakukan keterampilan surga defensif untuk memblokir ledakan di udara. Meskipun orang-orang yang paling dekat dengan ledakan tidak dapat menghindari kematian, setidaknya 4 per 5 orang berhasil diselamatkan. Ah! Orang-orang ini panik dan segera mengaktifkan portal teleportasi untuk melarikan diri, termasuk keluarga kerajaan dari empat kerajaan. Putri Yan Yi berteriak dan ingin segera mencari Luan, tapi dia dipukul hingga pingsan oleh Wang Yan dan dibawa pergi dengan paksa. Hanya dalam waktu 10 nafas, 200 ribu penonton menghilang tanpa jejak. Hanya ahli sekte dan 7 orang yang dikelilingi oleh lebih dari 400 ahli sekte yang tersisa. Luan dan ke-6 wanita itu berdiri di udara. 6 lapisan perisai pelindung sebenarnya memblokir 14 keterampilan surga, tetapi karena itu, mereka rusak dan jelas tidak dapat menahan serangan berikutnya. 6 lapis perisai pelindung tidak lain adalah baju besi peringkat 8 yang diperoleh wanita dari harta karun perampok langit. Setelah satu pertahanan, butuh waktu lama untuk pulih. Melihat ratusan orang di sekitarnya, wajah Luan sangat jelek. Dia bisa mati, tapi ke-6 wanita itu tidak bisa terluka. Karena itu, dia berteriak tanpa ragu. Cincin itu menyala dan pelat hitam keluar darinya. Orang-orang di langit tercengang saat melihat Luan menghancurkan pelat hitam itu menjadi berkeping-keping dengan mata kepalanya sendiri. Naga hitam dihancurkan dan 4 naga langit muncul. Dalam sekejap, aura hitam yang mengerikan melesat ke langit dan raungan yang telah lama ditunggu-tunggu meledak di langit. Mengaum. Raungan ini membuat langit kehilangan warnanya. 1.397 Salah satu dari empat naga langit, naga perobek langit, telah muncul. Tubuhnya yang besar menghubungkan langit dan bumi. Bahkan si cantik yang tidak bisa melihat akhirnya. Seberapa besar tubuhnya? Apakah 30 ribu kaki cukup? Lebar tubuh naga perobek langit saja diameternya hanya beberapa ratus kaki. Dengan sapuan ekornya, arena kompetisi besar yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh apotekar kelas 8 dengan mudah dihancurkan menjadi bubuk. Tubuhnya yang besar terus terbang ke angkasa dan akhirnya berputar-putar di angkasa. Itu benar-benar menutupi langit dan menutupi matahari. Itu benar-benar menekan langit dan bumi. Karena naga perobek langit berputar-putar, tanah dalam jarak beberapa ratus mil langsung berubah menjadi hitam, seolah malam telah tiba. Tubuh hitam itu terus mengaum di langit, seolah melampiaskan amarahnya yang telah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Raungan ini saja sudah membuat orang-orang dari berbagai sekte merasa tidak nyaman. Darah mereka mendidih dan mereka ingin muntah darah. Mereka tidak tahu kenapa naga tiba-tiba muncul. Bahkan mereka belum pernah melihat Megalosaurus asli sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Itu sangat membuat mereka takut hingga isi perut mereka akan meledak. Cepat dan beritahu pemimpin sekte. Segera, orang-orang dari 15 sekte dan 16 klan semuanya mengirim orang untuk membuka portal teleportasi dan memberitahu pemimpin sekte untuk datang secara pribadi. Meski memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka merasa tidak memiliki peluang untuk menang melawan Megalosaurus ini. Naga probek langit di langit masih mengaum, tapi gelombang suaranya jelas lebih kecil dalam jangkauan ketujuh naga tersebut. Melihat Megalosaurus di langit, si cantik yang juga menarik napas dalam-dalam. Setidaknya naga probek langit ini ada di pihak mereka. Dengan Megalosaurus ini, mereka mungkin benar-benar bisa kabur. Namun, bukankah perayaan oman naga probek langit ini terlalu lama? Setelah naga probek langit berputar-putar di langit selama tiga tarikan napas, orang-orang dari 15 sekte dan 16 klan saling memandang. Segera, ratusan sosok bergegas keluar dan langsung menuju Luan dan yang lainnya. Menangkap Luan adalah hukuman mati. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. 300 orang lainnya hanya perlu bertahan sebentar. Mereka hanya perlu beberapa saat untuk menangkapnya. Setelah itu, mereka akan membuka portal teleportasi dan melarikan diri, menunggu pemimpin sekte datang dan menangani Megalosaurus. Melihat langit yang dipenuhi guru surgawi kelas 8 terbang di atasnya, bahkan si cantik yang pun merasa sulit untuk bergerak, apalagi 6 orang lainnya. Namun, meskipun mereka berenam tidak bisa bergerak, mereka tidak dihancurkan sampai mati oleh kekuatan tersebut karena mereka memiliki perlengkapan pertahanan. Luan memiliki tulang naga, jadi dia bisa menahan tekanan ini. Di antara mereka berenam, tidak diragukan lagi Yao adalah yang terkuat. Meski sangat sulit, dia masih bisa bergerak. Dengan kilatan cahaya di tangannya, staf sihir abadi muncul, dan cahaya tujuh warna memancar keluar. Yao, yang selalu lembut, sebenarnya memasang ekspresi jahat saat ini. Dia mencoba yang terbaik tingginya untuk melindungi semua orang. Pada saat ini, naga probek langit di langit akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menarik nafas dalam-dalam dan menyerbu ke bawah sambil membuka mulutnya. Gemuruh. Dalam sekejap, kekuatan petir yang dahsyat turun dari langit. Petirnya sangat lebat, dan tebalnya lebih dari 1 km. Kekuatan pertahanan yang dibentuk oleh lebih dari 300 orang langsung dimusnahkan oleh kekuatan petir yang mengerikan. Kekuatan ini langsung menuju ke 100 guru surgawi yang akan mencapai kelompok Luan. Orang-orang di depan 100 guru surgawi tidak dapat mengelak tepat waktu. Seketika, lebih dari 20 orang tersambar petir yang mengerikan. Ketika dia dipukul, dia menjadi abu dan mati di tempat. Gemuruh. 400 guru surgawi tingkat 8 lainnya terkejut dan mundur dengan panik. Pada saat ini, naga probek langit di langit meraung keras, seolah-olah dia sangat bersemangat. Setelah itu, kepala besar naga probek langit turun dari langit. Tubuhnya masih di langit, tapi kepalanya sudah berada di depan kelompok Luan. Naga probek langit tercengang saat melihat enam wanita di samping Luan. Akhirnya, ia melihat ke arah Luan dan berkata dengan nada menggoda, Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak kecantikan di usia semuda ini. Bahkan naga seperti ku pun iri padamu. Luan tertegun dan dengan cepat berkata, Sekarang bukan waktunya bercanda. Lindungi aku sebentar dan biarkan kita mengatur susunan teleportasi untuk pergi. Meninggalkan. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Naga probek langit langsung tidak setuju dan berkata, Aku hanya bisa keluar sekali ini saja. Tanpa gulungan naga hitam, aku akan menjadi abu. Aku akan membunuh semua orang di sini. Jika Anda pergi, bukankah saya tidak akan mendapat penonton? Luan mengertakkan gigi. Mengapa Skyriping Dragon membutuhkan audiensi untuk membunuh orang? Tapi, bukankah kamu terlalu menyedihkan? Sudah berapa lama sejak saya memberi Anda kumparan naga hitam, dan Anda sudah menggunakannya? Naga probek langit terus menggoda. Ia juga mengetahui tentang latar belakang Luan. Ia menoleh ke arah orang-orang ini dan bertanya, Apakah orang-orang ini ada di sini untuk membunuhmu? Tapi mereka tidak terlihat seperti orang dari delapan keluarga. Naga probek langit telah terisolasi dari dunia selama lebih dari tiga belas ribu tahun. Sekte secara bertahap terbentuk kemudian. Luan dengan cepat menjelaskan, ini adalah sekte kedua setelah klan Hachiko. Mereka mengikuti perintah klan Hachiko untuk membunuhku. Oh, dengan kata lain, mereka adalah pion dari delapan keluarga. Kepala besar naga probek langit melihat sekeliling. Bahkan mata naga itu sebesar bukit. Kemanapun pandangannya berlalu, orang-orang dari sekte akan gemetar. Namun, seseorang yang bisa berkultivasi hingga tingkat ini tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat cerdas. Segera, seseorang mengamati karakter naga probek langit dan berteriak, saya tidak peduli dari mana asalmu, Megalosaurus. Apa gunanya membunuh kami? Jika Anda memiliki kemampuan, tunggu pemimpin sekte kami datang. Mari kita lihat apakah pemimpin sekte kami tidak mencabik-cabikmu. Hah, naga probek langit tiba-tiba mengeluarkan suara mengejek. Ia memandang orang yang berbicara dan berkata, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Tidak ada gunanya membunuhmu, kentang goreng. Tapi aku benci manusia. Membunuhmu lebih baik daripada membiarkanmu tetap hidup. Karena kamu bilang begitu, aku akan menunggu pemimpin sektemu datang dan membunuh kalian semua. Bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan naga probek langit, hati Luan mencelos. Pemimpin sekte adalah guru surgawi tingkat 9. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak dunia. Dia segera berteriak, senior, jangan dengarkan omong kosong mereka. Atau biarkan kami pergi dulu. Melihat ekspresi cemas Luan, mulut naga probek langit terbuka lebar, memperlihatkan gigi naganya dan berkata, jangan khawatir. Apun sekarang aku hanya bayangan dan kekuatanku jauh dari diriku yang dulu, aku tetap saja tidak peduli dengan kentang goreng kecil. Sebentar lagi, kamu hanya perlu diam-diam menyaksikan kekuatanku. Naga probek langit mengangkat kepalanya, dan tubuhnya yang besar menutupi seluruh langit. Tujuh orang di udara di bawah terkejut. Jika naga probek langit tidak melepaskan mereka, mereka benar-benar tidak bisa pergi. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menunggu pemimpin sekte tiba. Apakah dia benar-benar akan menemui guru surgawi tingkat 9? Hati Luan terasa berat. Dia tidak tertarik untuk bertemu dengan guru surgawi tingkat 9. Dia bahkan tidak ingin melihatnya. Namun, apa yang akan terjadi akan terjadi. Tidak ada persembunyian. Akhirnya, setelah sepuluh napas, arai teleportasi menyala satu demi satu. Kemudian, para ahli sejati muncul di langit. Kemunculan semua orang menyebabkan langit bergetar dan ruang bergetar. Luan dan yang lainnya, yang berada tepat di tengah, dapat merasakan tekanannya, dan itu hampir tercekik hingga tercekik. 1-10 20 30 31 31 Pemimpin sekte dari 15 sekte dan 16 klan semuanya hadir. Tujuh orang di tengah terkejut saat melihat ini. Terutama Luan dan kedua istrinya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa semua pemimpin sekte dari 15 sekte dan 16 klan akan datang. Tidak terkecuali. Apakah tidak ada yang terjadi dengan orang-orang ini? Apakah tidak ada satupun dari mereka yang mengasingkan diri? Faktanya, banyak dari 31 orang itu yang sibuk. Beberapa bahkan berada dalam pengasingan. Namun, setelah mendengar berita tentang Luan, orang-orang ini segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting dari Luan. Tepatnya, apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting dari masalah klan Hachiko. Jika mereka menemukan Luan tetapi tidak menangkapnya, mereka takut klan Hachiko akan menghukum mereka. Jika klan Hachiko benar-benar marah, hidup dan mati mereka akan di luar kendali mereka. Ketiga puluh satu orang itu tidak terkejut dengan kedatangan satu sama lain. Mereka segera melihat ketujuh orang di tengah dan satu-satunya pria di antara mereka. Memang benar, penampilan dan sosok pemuda ini persis seperti yang digambarkan. Kemudian, tiga puluh satu orang itu memandang ke langit. Saat itu jelas tengah hari, tapi seluruh dunia gelap gulita seperti malam. Megalosaurus hitam yang menakutkan ini membuat mereka merasa sangat tertekan. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Megalosaurus, tapi ini pertama kalinya mereka melihat Megalosaurus yang begitu besar dan megah. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Salah satu dari mereka bertanya dengan keras. Kami manusia dan naga selalu memikirkan urusan kami sendiri. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan klan kami? Naga Probek Langit mengangkat kepalanya dan menatap ke arah tiga puluh satu orang itu dengan tatapan jijik. Saat ia membuka mulutnya, suara dinginnya sangat menekan hati semua orang. Kalian bajingan tidak layak mengetahui namaku. Seribu tiga ratus sembilan puluh delapan. Begitu dikatakan itu, wajah empat ratus lebih orang di langit berubah jelek. Luan dan yang lainnya tercengah. Naga Probek Langit ini sungguh jahat ketika memarahi orang. Seperti yang diharapkan, wajah tiga puluh satu pemimpin sekte menjadi gelap. Bagaimana mereka bisa berbaring setelah dimarahi di depan bawahannya? Bahkan klan Hachiko tidak akan memarahi mereka seperti ini ketika mereka menyuruh mereka berkeliling. Hanya naga ini. Apakah itu layak? Segera, salah satu pemimpin sekte berteriak. Semua tetua, mundur. Empat ratus sesepuh bergidik dan buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara Master Surgawi Level 9. Campur tangan secara paksa sama saja dengan bunuh diri. Para sesepuh tidak meninggalkan tempat itu. Sebaliknya, mereka berlari ratusan mil sebelum berhenti di tepi kegelapan dan melihat ruang gelap di depan mereka. Pada saat ini, hanya naga Probek Langit, 31 pemimpin sekte, dan Luan serta yang lainnya yang tersisa. Begitu mereka mulai bertarung, Luan dan yang lainnya pasti tidak akan mampu menahannya dan akan mati. Maka dari itu, naga Probek Langit meraung dan enam sisik naga melesat ke arah ketujuh sisik tersebut. Dalam proses terbang, enam sisik naga berubah menjadi ilusi dan transparan, mengelilingi seluruh ruang tempat Luan dan yang lainnya berada, membentuk ruang transparan persegi. Di sini, mereka tidak bisa menyakitimu. Naga Probek Langit melihat ke arah mereka bertujuh dan berkata dengan keras, perhatikan bagaimana aku membunuh mereka semua satu per satu. Saat ia berbicara, naga Probek Langit menarik nafas dalam-dalam dan meraung lagi. Seketika, sambaran petir besar dengan diameter seribu kaki turun dari langit, langsung menuju kedua pemimpin sekte. Kilatan petir itu sangat cepat. Bahkan 31 pemimpin sekte merasakan hal itu melintas di depan mata mereka dan tiba di depan kedua pemimpin sekte dalam sekejap. Kedua pemimpin sekte tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa menggunakan keterampilan surgawi pertahanan mereka dengan segera. Teknik Manipulasi Gunung Formasi Langit Domain Hebat Gemuruh Ledakan dahsyat terjadi pada saat tabrakan. Energi mengerikan menyapu dan memaksa semua pemimpin sekte mundur. Tanah di bawahnya langsung berubah menjadi jurang maut. Hanya dengan satu gerakan, seluruh lanskap berubah. Namun, kekuatan petir itu terlalu menakutkan. Retakan besar muncul pada dua skill pertahanan surgawi di depan mereka. Setelah menahan dampaknya, dua keterampilan surgawi pertahanan mengirim pemimpin sekte terbang ke kejauhan. Uff, uff. Kedua pemimpin sekte terluka parah pada saat yang sama, tapi setidaknya nyawa mereka terselamatkan. Mereka segera menelan pil tersebut. Di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan Megalosaurus. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukannya mereka belum pernah melihat kekuatan naga sebelumnya, tapi bagaimana mereka bisa begitu kuat? Apa yang kamu tunggu? Pemimpin sekte yang terluka parah meraung dengan marah. 29 pemimpin lainnya terkejut. Itu benar, sekarang bukan waktunya untuk bersekongkol melawan satu sama lain. Mereka harus membunuh Megalosaurus ini terlebih dahulu. Terlebih lagi, Megalosaurus ini sangat besar sehingga pasti menjadi harta karun dari atas ke bawah. Segera, tubuh 29 pemimpin sekte meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Roda nasib klan leluhur menyala dan mereka menggunakan semua keterampilan rahasia mereka. Klan leluhur, sebaliknya, menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat. Kedua puluh sembilan orang itu berteriak bersamaan dan mengangkat tangan. Dalam sekejap, 29 keterampilan surgawi ditembakkan ke langit. 29 guru surgawi menggunakan teknik surgawi mereka, menyebabkan seluruh area menjadi mempesona. Serangan yang kuat, serangan jarak jauh, teknik kontrol, teknik penindasan, dan bahkan konsepsi artistik semuanya ditujukan pada naga besar yang melayang di langit. Dihadapkan dengan 29 keterampilan surgawi dan tubuh besar naga perobek langit, tidak ada cara untuk menghindar. Namun, naga perobek langit bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Ia meraung keras dan mengitari tubuh besarnya, melindungi kepala naganya dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan. Naga perobek langit adalah naga dengan pertahanan tertinggi di antara empat naga langit. Ketika berada di puncaknya, selain Kaisar Megalosaurus, sangat sulit bagi spesies lain untuk mengalahkannya. Gemuruh 29 serangan mendarat di tubuh raksasa di langit, menyebabkan ledakan terdengar di mana-mana. Namun, selain sedikit gemetar, tubuh raksasa itu benar-benar berhasil menahan serangan tersebut tanpa menderita luka apapun. Naga perobek langit meraung dengan marah. Sekarang belum mencapai puncaknya, jadi serangan ini masih bisa membuatnya terasa sakit. Namun, rasa sakit inilah yang membuatnya terasa lebih nyata. Mengaum Di bawah suara gemuruh, ekspresi 29 orang itu berubah drastis. Namun, 29 keterampilan surgawi tidak semuanya merupakan keterampilan surgawi yang menyerang. Ada juga keterampilan surgawi yang mengendalikan dan menekan. Rantai, tanaman merambat, dan tanah keras yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh besar naga perobek langit, mencoba melumpuhkan Megalosaurus. Selagi kita bisa mengendalikannya, ayo tangkap orangnya dulu. Salah satu dari mereka berteriak. Segera, pemimpin sekte yang baru saja menggunakan teknik surgawi ofensif mereka semuanya bergegas menuju Luan. Kelompok Luan yang terdiri dari tujuh orang tidak dapat melihat pergerakan orang-orang ini dengan jelas. Atau lebih tepatnya, di mata orang-orang ini, mereka adalah benda yang tidak bergerak sama sekali. Namun, naga probek langitlah yang meminta Luan untuk tinggal. Itu harus menjamin keselamatan Luan dan yang lainnya. Terlebih lagi, Luan masih memiliki dua tulang kaisar naga bersamanya. Masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti itu? Mengaum Naga astral perobek langit meraum lagi, dan kekuatan mengerikan muncul dari tubuh besarnya. Ia secara paksa melepaskan diri dari sepuluh kekuatan penahan, dan di bawah pengaruh kekuatan ini, ekor naganya turun dari langit dan menyapu ke arah penyerang. Orang-orang ini telah mengamati dengan cermat pergerakan Megalosaurus hitam. Ketika mereka melihat ekor naga yang menakutkan menyapu ke arah mereka, mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuh Megalosaurus ini bahkan tidak takut dengan keterampilan surgawi, tetapi mereka sangat takut. Orang-orang ini segera terbang mundur dan berlari kembali ke arah mereka datang. Ekor naga melintas, dan para pemimpin sekte langsung terpaksa mundur. Tangkap, seorang pemimpin sekte berteriak dengan marah. Dia hampir terkena ekor naga. Jika itu terjadi, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Sepuluh orang saja tidak cukup. Kita perlu sepuluh orang lagi. Pemimpin sekte lainnya berteriak. Mendengar hal tersebut, sembilan belas orang yang menyerang langsung mundur menjadi sepuluh orang, dan dua puluh orang menyerang secara bersamaan. Mereka harus menjebak Megalosaurus hitam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sembilan orang lainnya yakin bahwa mereka dapat menembus pertahanan yang dibangun oleh Megalosaurus hitam dan menangkap luan. Dua puluh teknik pengendalian surgawi menyala pada saat bersamaan. Para pemimpin sekte ini menggunakan semua kekuatan ledakan mereka, dan kekuatan mereka melonjak lagi. Tak satu pun dari mereka ingin bertarung dengan Megalosaurus untuk beberapa saat lagi. Mereka semua ingin segera mengakhirinya dan meninggalkan tempat ini. Mereka adalah pemimpin sekte dari sekte mereka, dan mereka dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan entah sampai kapan. Sangat tidak adil jika mati di sini. Gemuruh. Dua puluh teknik pengendalian surgawi semuanya mengenai tubuh besar naga perobek langit. Dari kepala hingga ekornya, ia dibagi menjadi dua puluh bagian dan dijebak oleh dua puluh keterampilan surgawi yang berbeda. Setiap keterampilan surgawi memiliki kekuatan uniknya sendiri. Berbagai kekuatan ini dengan gila-gilaan meresap ke dalam tubuh naga perobek langit, mencoba menjebaknya. Harus dikatakan bahwa kekuatan gabungan dari dua puluh guru surgawi tingkat sembilan sangatlah menakutkan. Jika naga perobek langit berada dalam kondisi puncaknya, itu akan baik-baik saja. Namun dalam kondisi saat ini, hal itu sangat sulit untuk ditangani. Naga perobek langit jelas-jelas meremehkan kekuatannya sendiri. Ia mengira ia dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini, namun ia tidak menyangka akan menimbulkan begitu banyak masalah. Tapi, hanya itu yang bisa dilakukannya. Melihat sembilan orang lainnya bergegas menuju Luan, dan bahkan menggunakan keterampilan surgawi mereka untuk menyerang penghalang pertahanan yang dibentuk oleh sisik naga, naga perobek langit berpikir bahwa serangan seperti itu mungkin benar-benar mampu menembus sisik naga. Naga perobek langit tidak akan membiarkan kemungkinan seperti itu ada. Ia segera meraung, dan kekuatan mengerikan dari ekornya dengan paksa menyeret kekuatan pengikat ke arah serangan sembilan orang itu. Gemuruh. Sembilan keterampilan surgawi semuanya mengenai ekor naga, dan sembilan orang itu sekali lagi dipaksa mundur oleh ekor naga. Dua dari mereka tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena ekor naga. Mereka langsung muntah darah dan terluka parah. Semua orang panik saat melihat itu. Di saat yang sama, mereka berhasil membuat marah naga perobek langit. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menempatkan Luan dalam bahaya yang lebih besar. Ia tidak bisa bermain-main lagi. Itu harus segera mengakhiri pertempuran. Oleh karena itu, tubuh naga perobek langit tiba-tiba meledak dengan cahaya gelap yang langsung menyelimuti seluruh keterampilan surgawi yang mengikat di tubuhnya. Kedua puluh pemimpin sekte segera merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas keterampilan surgawi mereka. Mereka terkejut dan dengan cepat memutuskan hubungan dengan keterampilan surgawi mereka. Setelah kehilangan keterampilan mengikat surgawi, naga perobek langit meraum dengan marah dan terbang ke langit lagi. Tubuhnya yang besar menutupi langit sepenuhnya, dan bahkan tidak ada sedikitpun sinar matahari. Sebaliknya, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya, dan auranya terus meningkat. Jelas itu mengumpulkan energi untuk melancarkan serangan yang menghancurkan bumi. Tiga puluh satu master surgawi level sembilan terkejut dan dengan cepat melepaskan keterampilan surgawi defensif mereka. Beberapa pemimpin sekte yang tidak pandai dalam keterampilan surgawi defensif hanya bisa dengan cepat berlari ke sisi pemimpin sekte yang mereka kenal dan memblokir serangan bersama-sama. Namun, gerakan naga perobek langit terlalu cepat. Saat keterampilan surgawi pertahanan orang-orang ini terbentuk dengan tergesa-gesa, cahaya gelap turun dari langit. Cahaya gelap ini menutupi segala sesuatu dalam radius 100 mil. Di dalam cahaya gelap, ada petir hitam mengerikan dan logam hitam yang langsung menutupi segalanya. Gemuruh. Bumi berguncang, dan bahkan kekaisaran naga langit dan kekaisaran Montenegro yang jauh pun dapat merasakannya dengan jelas. 1399. Saat cahaya hitam muncul, langit dan bumi musnah. Dalam 100 li, kekuatan mengerikan menyelimuti setiap sudut. Tidak ada tempat yang tersisa, bahkan guru surgawi level 8 yang sedikit lebih dekat ke tepi langsung diliputi oleh cahaya hitam. Ledakan mengerikan ini menyebar ke kekaisaran Montenegro dan kekaisaran naga langit terdekat. Kota perbatasan kedua kerajaan merasakan getaran yang hebat, semua orang lari keluar gedung mereka dengan panik, tidak tahu apa yang terjadi. Kemunculan cahaya hitam bertahan untuk waktu yang lama, bahkan setelah 10 nafas, secara bertahap menghilang. Namun saat cahaya hitam menghilang, kegelapan pun menyusul. Kegelapan tidak datang dari langit, melainkan dari tanah. Dalam 100 li, tanah telah runtuh entah seberapa dalam. Ini benar-benar membentuk lanskap baru, di tepi 100 li, patahannya seperti tebing, perbedaan ketinggiannya bisa dimasukkan ke dalam gunung, kedalamannya mencapai ribuan kaki. Jika serangan ini mendarat di pegunungan, seperti makam perampok langit, miscaya seluruh pegunungan akan rata dengan tanah. Luan dan yang lainnya masih berdiri di dalam penghalang skala naga yang melayang di langit. Karena atribut serangan cahaya hitam sama dengan skala naga, ia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang skala naga. Namun, ketika mereka bertuju melihat jurang tak berujung di sekitar mereka, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bahkan Yao Yao pun sama, meski dia belum pernah melihat ayahnya berusaha sekuat tenaga, tapi dia juga merasa kekuatan ayahnya tidak mungkin mencapai level ini. Luan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, lalu perlahan menjadi tenang. Matanya dapat melihat bahwa di dalam jurang ini, tanah dipenuhi dengan tombak logam hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka tidak seharusnya disebut tombak, karena masing-masing tombak memiliki panjang lebih dari 100 kaki, tanpa ampun menusuk ke tanah. Luan mengerutkan kening, menatap naga perobek langit di langit. Dia ingat apa yang dikatakan naga perobek langit sebelumnya, yang tersegel di dalam kumparan naga hitam hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Lalu pada puncaknya, seberapa kuatka empat naga langit? Tetapi, Luan semakin mengernyit, dia menemukan bahwa naga perobek langit di langit mengalami beberapa perubahan. Meski ukuran tubuhnya tetap sama, sosok hitamnya menjadi agak kabur. Saat itu tengah hari, kadang-kadang, sinar matahari yang menyilaukan menembus tubuhnya dan menyinari. Itu seperti sinar matahari yang menembus celah awan gelap di langit, memberikan harapan kepada para master sekte ini. Luan menunduk dan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Benar, para pemimpin sekte ini tidak mati. Sejauh mata memandang, beberapa pemimpin sekte ini terbaring di jurang, tubuh mereka berlumuran darah. Jelas sekali bahwa mereka terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Bahkan ada beberapa pemimpin sekte yang sebelumnya terluka parah kini terbaring di tanah pada nafas terakhir mereka. Seolah-olah mereka akan mati jika tidak dirawat tepat waktu. Namun, setengah dari master sekte hanya terluka tetapi tidak terluka parah. Pemimpin sekte ini pintar karena mereka tahu cara berkelompok. Ketika dirasa keadaan kurang baik, mereka langsung berkumpul untuk membentuk pertahanan. Lapisan pertahanan dari master surgawi tingkat 9 memungkinkan mereka hanya menerima dampaknya, tetapi mereka tidak benar-benar terkena. Sekarang, ada total 12 pemimpin sekte yang tidak terluka parah. Dari 31 pemimpin sekte yang datang, hanya tersisa kurang dari setengahnya. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mereka yang sudah kehilangan keinginan untuk bertarung, segera mendapatkan kembali keinginan untuk bertarung ketika melihat perubahan Megalosaurus hitam di langit. Sebagai pemimpin sekte, siapa di antara mereka yang bukan merupakan pembangkit tenaga listrik yang gigih, kecuali di depan klan Hachiko? Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tidak apa-apa jika mereka biasanya ditindas oleh klan Hachiko, tapi bagaimana mereka bisa membiarkan naga asing mengganggu mereka sampai sejauh ini? Itu sudah melemah. Seorang pemimpin sekte berteriak, ayo bekerjasama dan bunuh naga ini. Mereka yang terluka parah, Anda tidak harus mendekati medan perang. Kendalikan saja ruangnya sehingga Luan dan yang lainnya tidak dapat membuat portal teleportasi untuk melarikan diri. Teriak pemimpin sekte yang lain, serahkan naga ini pada kami. Pemimpin sekte yang terluka parah segera mengangguk. Dia menggunakan kekuatannya di jurang maut dan langsung mengendalikan ruang di sekitar Luan. Bahkan jika mereka terluka, mereka masih memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 9. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Luan dan yang lainnya. Namun, pada kenyataannya, tindakan pemimpin sekte ini sama sekali tidak diperlukan. Luan dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pesona skala naga ini memiliki kemampuan untuk mengontrol ruang. Luan dan si cantik yang telah mencoba membuat portal teleportasi di dalamnya, tetapi keduanya gagal. Untungnya, pemimpin sekte yang terluka parah ini takut terlibat dalam pertempuran lagi, jadi mereka tidak menyerang mereka. Namun, begitu naga Megalosaurus dikalahkan oleh kedua belas orang ini, hari kiamat mereka akan segera tiba. Hati Luan terasa berat. Ia hanya bisa berdoa agar naga Megalosaurus masih memiliki kekuatan untuk membunuh kedua belas orang tersebut. Kalau tidak, mereka akan benar-benar mati di sini. Ketika kedua belas pemimpin sekte melihat bahwa Megalosaurus hitam lemah, mereka menyerang dengan ganas seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Lebih penting lagi, ketika jumlah orangnya berkurang, mereka akan bisa bekerja sama satu sama lain. Orang-orang ini benar-benar ahli terkemuka. Mereka tidak perlu berkomunikasi satu sama lain terlebih dahulu. Mereka bisa langsung memahami bagaimana mengoordinasikan serangan mereka dari gerakan masing-masing. Mereka bertarung bersama dengan penuh hubungan baik melawan naga Megalosaurus. Naga Megalosaurus memang lemah, tapi untungnya pertahanannya cukup kuat. Meski lemah, ia masih bisa menahan serangan dua belas orang itu. Ia terus-menerus menjulurkan kepala naga, cakar, dan ekornya untuk menyerang kedua belas orang tersebut. Namun, pergerakannya jelas tidak secepat sebelumnya. Meski masih sangat cepat, bukan tidak mungkin pemimpin sekte ini bisa menghindar. Bahkan jika mereka tidak bisa mengelak, mereka masih bisa meningkatkan pertahanannya. Mereka tidak akan terluka parah. Tidak peduli seberapa tinggi pertahanan mereka, mereka tetap harus membayar harga jika terkena serangan tersebut. Setelah 20 nafas, naga Megalosaurus diserang oleh seni surga yang tak terhitung jumlahnya. Jika serangan ini mengenai pemimpin sekte lainnya, mereka mungkin akan terluka parah. Semakin banyak pemimpin sekte bertarung, semakin terkejut mereka karena naga Megalosaurus yang lemah dapat bertahan sampai sekarang. Naga itu menyapu ekornya, dan keempat pemimpin sekte di ekornya segera menghindar. Pada saat yang sama, empat teknik pengendalian surga ditembakkan dan meraih ekor naga. Bang, bang, bang. Kempat seni surga secara akurat melilit ekor naga, dan keempat pemimpin sekte segera merasakan kekuatan yang sangat kuat menarik tubuh mereka ke depan. Kempat pemimpin sekte mengertakan gigi dan bahkan meraung saat mereka mundur dengan panik. Akhirnya, setelah ditarik jauh, mereka dengan paksa menghentikan ekor naga tersebut. Melihat ini, keempat pemimpin sekte sangat gembira. Mereka berteriak kepada orang-orang yang melawan Megalosaurus hitam, kami telah mengendalikan ekornya. Sebenarnya, bahkan tanpa mereka katakan, delapan pemimpin sekte yang berada jauh bisa merasakannya dengan jelas. Delapan pemimpin sekte sangat gembira. Mereka tidak takut untuk terus menyerang, tetapi mereka takut tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada Megalosaurus hitam. Sekarang mereka bisa menjebaknya, itu berarti keadaan telah berbalik, dan mereka mulai berada di atas angin. Ayo lakukan. Seorang pemimpin sekte berteriak. Kita berempat akan memontrol bagian depan tubuhnya. Seorang pemimpin sekte berteriak. Kita berempat akan menyerang matanya bersama-sama. Itulah kelemahan terbesar para naga. Oke. Delapan pemimpin sekte yang tersisa segera dibagi menjadi dua kelompok dan pergi ke arah yang berbeda. Setelah meraih ekor naga, keempat pemimpin sekte mendekati kepala naga dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengikat area antara cakar depan Megalosaurus hitam dan kepala naga. Kekuatan naga probek langit sungguh luar biasa. Ia berjuang mati-matian di udara, sekali lagi mencoba menarik delapan pemimpin sekte yang menjebaknya, namun kecepatannya jauh lebih lambat. Wajah delapan pemimpin sekte tampak ganas saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menjebak Megalosaurus hitam. Pada saat ini, empat pemimpin sekte lainnya akhirnya tiba di depan kepala naga dan menghadapi naga probek langit. Kepala naga itu terlalu besar, seperti gunung. Kedua mata besar itu memancarkan cahaya yang sepertinya mampu memusnahkan keempat pemimpin sekte. Menghadapi naga astral probek langit yang geram, tubuh keempat pemimpin sekte bergetar, dan mereka sangat ketakutan hingga isi perut mereka akan meledak. Perbedaan aura antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika bukan karena delapan pemimpin sekte telah mengendalikan Megalosaurus hitam, mereka akan melarikan diri hanya dengan melihat tatapannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya bisa menekan rasa takut di hati mereka dan mengeluarkan raungan keras untuk meningkatkan keberanian mereka. Mereka menggunakan semua kartu truf mereka. Mereka biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seni surga seperti itu, tetapi sekarang adalah kesempatan sempurna. Bas! Dalam sekejap, cahaya kemasan, merah, coklat, dan hijau muncul di langit. Cahayanya yang menyilaukan seolah mampu membutakan mata. Namun mata naga probek langit terbuka lebar. Tiba-tiba ia membuka mulut naganya yang besar, seolah-olah pegunungan telah terbuka. Cahaya hitam muncul sekali lagi dan merusak cahaya empat warna yang menyilaukan. Bang! Bang! Kekuatan kedua belah pihak langsung meledak dan bertabrakan dengan keras di udara. Gemuruh! Jauh di langit, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi sekali lagi. Seribu empat ratus! Gemuruh! Cahaya hitam dan cahaya empat warna bertabrakan. Ledakannya tidak jauh dari kepala naga dan keempat orang tersebut, sehingga mereka semua terkena dampak ledakan besar tersebut. Lebih penting lagi, naga astral probek langit tidak unggul dalam pertempuran ini. Keempat orang itu terdorong mundur oleh ledakan tersebut, dan kepala naga astral probek langit miring ke satu sisi akibat benturan tersebut. Meskipun naga astral probek langit tidak menjerit kesakitan, terlihat jelas dari kondisinya bahwa ia terluka. Tubuh naga dilindungi oleh sisik, tapi tidak ada benda seperti itu di kepalanya. Dampaknya menyebabkan sisi kiri kepala naga astral probek langit menjadi lebih ilusi dan transparan, sehingga memungkinkan sinar matahari menembusnya. Jelas sekali kepala naga itu terluka. Tentu saja, empat orang lainnya tidak lebih baik. Mereka memuntahkan darah dan terbang jauh sebelum berhenti di udara. Mereka terluka parah. Empat pemimpin sekte yang mengendalikan kepala naga menembak pada saat yang sama, melepaskan kendali mereka dan maju ke depan kepala naga lagi. Bunuh saat sedang daun. Keempat pemimpin sekte meraung, dan empat seni surga terkemuka muncul lagi. Setiap seni surga adalah seni surga kelas sembilan, yang disebut seni surga tertinggi oleh para guru surgawi di dunia. Seni surga langsung melesat dan langsung menuju ke kepala naga astral probek langit dari segala arah. Naga astral probek langit terdorong mundur dan tidak bisa mengelak sama sekali. Selain itu, ekor naga dikendalikan, sehingga tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk memblokir serangan, dan waktu tidak cukup. Yang lebih parahnya adalah naga astral probek langit baru saja menyelesaikan serangannya dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi. Dengan kata lain, ia tidak bisa melawan sama sekali. Ini berarti ia akan dipukuli secara sia-sia. Gemuruh. Keempat seni langit menghantam kepala naga astral probek langit. Meskipun ia mencoba yang terbaik untuk memutar kepalanya dan menggunakan bagian yang tidak terluka untuk memblokir serangan itu, bagaimanapun juga, kepala tetaplah kepala. Ia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang sama dengan tubuh. Dari bawah, orang dapat melihat dengan jelas bahwa kepala naga astral probek langit langsung terdorong ke belakang oleh serangan berat itu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Adegan ini membuat semua pemimpin sekte di dunia bersemangat. Sesuai dugaan, usaha dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Naga raksasa ini akhirnya akan tamat. Melihat Megalosaurus hitam yang menjadi semakin transparan, salah satu pemimpin sekte berteriak, lanjutkan menyerang. Segera, keempat master sekte menggunakan teknik surga tingkat sembilan mereka lagi, bersiap untuk menyerang naga astral probek langit. Selama waktu ini, naga astral probek langit yang terluka mengeluarkan raungan yang ganas. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya, dengan paksa menarik empat orang yang menjebak ekornya. Seluruh tubuhnya berputar di udara, membentuk lingkaran demi lingkaran, menggunakan tubuhnya untuk melingkari kepala naga. Gemuruh Teknik surgawi menyerang tubuh naga astral probek langit. Meskipun tubuh naga itu masih gemetar, pengaruhnya jelas tidak sebesar sebelumnya. Naga astral probek langit yang terluka jelas tahu bahwa ia tidak mampu membunuh semua orang ini. Tidak peduli apa, itu tidak bisa membiarkan Luan terluka. Luan memiliki dua tulang naga. Jika klan Hachiko menangkapnya, para naga tidak akan memiliki harapan untuk mengembalikan kejayaan mereka. Dialah yang meminta Luan untuk tinggal di sini dan menonton pertunjukannya. Ia tidak bisa menjadi orang berdosa selamanya. Itu harus mengirim Luan pergi. Setelah mengubah tujuannya, naga astral probek langit harus memaksa delapan orang itu mundur terlebih dahulu. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menyelamatkan Luan. Setelah berjuang di ambang kematian selama lebih dari sepuluh ribu tahun, ia tidak lagi tertarik untuk hidup. Ia sama sekali tidak takut mati. Bahkan kematian terasa melegakan. Jadi, di mata semua master sekte, Megalosaurus hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Setelah itu, cahaya hitam Megalosaurus menyala, dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah delapan orang seperti anak panah. Mereka bahkan menerobos serangan delapan orang itu, menyelimuti mereka dari segala arah. Serangan ini adalah sisik naga. Benar sekali, sisik naga. Sebagai naga dengan pertahanan terkuat di antara empat naga langit, sisik naga astral probek langit sangatlah keras. Ia dengan paksa meledakkan sebagian sisik naganya, memungkinkannya dikeluarkan dari tubuhnya. Ia menyerang delapan orang, mencoba memaksa mereka mundur. Meledaknya sisik naga sama menyakitkannya dengan manusia yang secara paksa mengupas kulit dan uratnya. Selain itu, sisik naga merupakan simbol martabat Megalosaurus. Kebanyakan Megalosaurus lebih memilih mati daripada berinisiatif mengupas sisik naga dari tubuhnya. Namun, naga astral probek langit tidak peduli sama sekali. Seperti yang diharapkan, kekuatan sisik naga memaksa delapan orang untuk mempertahankan diri, dan mereka terus mundur. Setelah melepaskan diri dari serangan itu, naga astral probek langit segera meraung dan turun dari langit, langsung menuju ke arah luan. Selama ia menelan sisik naga ke dalam perutnya, ia akan mampu menghilangkan semua batasan dan memungkinkan ketujuh orang tersebut memasang stasiun teleportasi di tubuh mereka untuk melarikan diri dari tempat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa bertahan cukup lama hingga guru surgawi tingkat delapan dapat mengatur susunan teleportasi. Namun, pada tahap ini, bagaimana Master Sekte ini membiarkan luuan melarikan diri? Memanfaatkan waktu sekarang, Master Sekte yang terluka parah telah mengonsumsi pil penyembuhan dan pulih cukup banyak. Segera, dua puluh Master Sekte bergegas ke langit dan menggunakan teknik surgawi mereka untuk menyerang Megalosaurus yang turun dari langit. Melihat ini, naga astral probek langit meraung dengan marah. Ia menundukkan kepalanya dan menggunakan tanduk naganya untuk menghantam serangan ini. Ia ingin menggunakan kekuatan tanduk naga untuk menerobos serangan ini dengan paksa. Gemuruh. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Tubuh naga astral probek langit dihentikan secara paksa sebelum ia bisa turun lebih dari sepuluh ribu kaki. Dua puluh Master Sekte menggunakan teknik surgawi mereka untuk memblokir gerakan naga astral probek langit. Naga astral probek langit menggunakan kekuatan satu naga dan tubuh besarnya untuk melawan teknik surgawi dari dua puluh Master Sekte. Namun, kekuatan ke-dua puluh Master Sekte ini tidak sesederhana hanya memblokir. Ia juga memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Dengan delapan atribut yang ada, kepala naga segera menjadi sangat ilusi. Cahaya hitam terkelupas seolah-olah mengeluarkan darah dari kepalanya. Naga astral probek langit tidak takut mati, tapi jika ini terus berlanjut, luan juga akan tamat. Oleh karena itu, ia mengubah gerakannya. Seluruh tubuhnya turun dari langit dan menabrak teknik surgawi ini. Kemudian, naga astral probek langit meraung lagi, dan cahaya hitam meledak lagi. Gemuruh. Naga astral probek langit meledak lagi, dan semua sisik naganya meledak. Itu benar, semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak mungkin menghitung jumlah sisik naga di tubuh besarnya yang bisa menutupi langit. Itu sama padatnya dengan hujan badai, dan melesat ke segala arah dengan kekuatan yang menakutkan. Sisik naga ini langsung menembus teknik surgawi yang memenuhi langit dan langsung menuju ke Master Sekte. Master Sekte ini langsung terkejut. Mereka buru-buru mengubah teknik surgawi ofensif mereka menjadi teknik surgawi defensif untuk menyelamatkan hidup mereka. Gemuruh. Sisik naga menghantam setiap pertahanan dengan keras, dan hampir semuanya hancur. Master Sekte yang sudah terluka parah langsung terluka lagi. Mereka memuntahkan darah saat tubuh mereka dihempaskan langsung ke dalam jurang. Mereka berada di ambang kematian. Semua Master Sekte di bawah ini dimusnahkan. Naga Astral Probek Langit segera ingin menuju ke arah Luan. Namun, tepat di atas Naga Astral Probek Langit, delapan serangan datang dengan cepat dari segala arah. Mencoba membawanya pergi. Bermimpilah. Beri aku hidupmu. Delapan serangan ini tidak lain adalah dari delapan Master Sekte yang terpaksa mundur ketika Naga Astral Probek Langit meledakkan sisik naganya untuk pertama kalinya. Mereka tidak terkena sejumlah besar sisik naga tadi, jadi mereka mengejar Naga Astral Probek Langit dari langit dan menyerangnya. Sekarang, Naga Astral Probek Langit tidak mempunyai satupun sisik naga di tubuhnya. Kita harus tahu bahwa tubuh yang sisik naganya dilucuti secara paksa sangatlah lemah. Itu seperti membuang kulit luar badak, meninggalkan daging dan darah yang sangat lemah. Tidak hanya itu, Naga Astral Probek Langit yang telah meledakkan sisik naganya sepenuhnya setara dengan memutuskan meridiannya sendiri. Tubuhnya sangat lemah, dan itu benar-benar sebuah anak panah di akhir penerbangannya. Menghadapi delapan serangan teknik surgawi, Naga Astral Probek Langit meraum dengan marah. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan sepenuhnya mengabaikan delapan serangan tersebut. Ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mencambuk ekor naganya ke delapan master sekte yang masih mengumpulkan kekuatan dan tidak bisa bergerak. Gemuruh Delapan teknik surgawi level sembilan mendarat di tubuh Naga Astral Probek Langit, seketika menyebabkan cahaya hitam di tubuh Naga Astral Probek Langit menghilang, dan celah besar pun muncul. Tubuh Naga Astral Probek Langit seketika meredup, hanya menyisakan bayangan buram. Namun, delapan master sekte tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Setelah dicambuk oleh ekor naga, mereka langsung memuntahkan darah dan terbang ke delapan arah berbeda. Pada titik ini, seluruh 31 master sekte telah tersingkir. Meskipun mereka belum mati, tidak ada lagi yang bisa menghentikan tindakan Naga Astral Probek Langit. Naga Astral Probek Langit tidak menunda-nunda. Ia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terbang dengan cepat menuju Luan dan yang lainnya, ingin membuka penghalang skala naga untuk mereka. Namun, saat Naga Astral Probek Langit hendak mencapai Luan dan yang lainnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya dingin keluar dari sisi barat Naga Astral Probek Langit dan langsung sampai di sisi Naga Astral Probek Langit. Gemuruh Setengah dari tubuh besar Naga Astral Probek Langit terkena serangan ini, dan tubuh besarnya langsung terlempar.